Cersil api di bukit menoreh jelit 377. Ketika, kemudian raraulan menyingsingkan kain panjangnya, sehingga yang nampak dikenakannya adalah pakaian khususnya, maka orang berwajah gelap itu pun segera menyadari, bahwa ia telah berhadapan dengan orang yang mengaku suami istri yang tentu mempunyai bekal ilmu kanuragan. Karena itu, maka ia pun kemudian berkata, agaknya kalian memang bukan orang kebanyakan. Mungkin kalian sengaja dikirim oleh pajang atau mataram untuk mengamati kesiagaan demat. Karena itu maka kesalahan kalian dirimacu kami menjadi semakin besar. Jangan menyesal bahwa kami akan mengetrapkan hukuman yang murwat kepada telik Sandi yang disusupkan ke daerah kami. Kenapa kau tiba-tiba saja mengira bahwa kami adalah petugas Sandi? Aku sudah mengatakan bahwa kami adalah pengembara. Kami tidak mempunyai hubungan apa-apa dengan pajang atau mataram. Kami hanya akan lewat dalam pengembaraan kami, karena kami tidak mempunyai tempat lagi di lingkungan keluarga kami. Seorang petugas Sandi tidak akan demikian mudahnya mengaku tentang dirinya. Tetapi alangkah bodohnya kalian. Pakaian perempuan itu sudah menunjukkan bahwa ia bukan perempuan kebanyakan. Tentu bukan seorang perempuan yang terusir dari keluarganya. Kau salah menilai keadaan kami. Persetan, geram orang berwajah gelap itu. Lalu terdengar aba-abanya lebih tegas lagi, tangkap mereka. Cepat. Tetapi berhati-hatilah. Mereka adalah petugas Sandi yang tentu berbekal ilmu pula. Keempat orang yang mendapat perintah itu pun segera bergerak. Dua orang menghadapi gelagah putih dan dua orang yang lain menghadapi raraulan yang telah bersiap pula untuk bertempur. Pertempuran pun segera terjadi. Gelagah putih dan raraulan tidak mau menyerah begitu saja kepada keempat orang yang akan menangkapnya. Namun gelagah putih dan raraulam pun kemudian harus menjadi semakin berhati-hati pula. Ternyata keempat orang itu bukan orang kebanyakan. Mereka yang dipercaya untuk mengawal pengiriman senjata itu ternyata orang-orang yang berilmu pula. Demikianlah maka pertempuran itu semakin lama menjadi semakin sengit. Tetapi ternyata bahwa untuk menangkap kedua orang suami istri itu bukan satu pekerjaan yang mudah bagi keempat orang pengawal pengiriman senjata itu. Bahkan semakin lama, mereka justru menjadi semakin terdesak. Bergantian mereka terlempar dari arna dan terpelanting jatuh. Namun mereka pun segera meloncat bangkit kembali untuk meneruskan pertempuran yang semakin sengit. Orang yang berwajah gelap, yang mengamati pertempuran itu menjadi berdebar-debar. Ternyata dua orang yang mengaku suami istri itu adalah dua orang yang berilmu tinggi, sehingga empat orang kawannya yang terlatih dengan baik itu tidak segera dapat mengalahkan mereka, apalagi menangkap dan mengikat tangannya. Orang berwajah gelap itu tidak mau berlama-lama. Sebagian dari senjata yang diturunkan dari pedati masih terletak di pinggir jalan, sehingga jika ada orang uang lewat, maka mereka akan melihat senjata-senjata itu. Sedangkan pedati yang terperosok ke dalam lubang itu pun masih belum sempat didorong maju. Karena itu, maka orang berwajah gelap itu pun segera menyingsingkan lengan bajunya. Ia sendiri akan terjun ke Arna agar kedua orang yang mengaku suami istri itu segera dapat ditangkap dan diikat di belakang pedati. Dengan demikian, maka orang itu pun segera menempatkan diri bersama dengan dua orang kawannya untuk melawan gelagah putih. Jika laki-laki itu sudah dikalahkannya, maka tentu akan mudah menghentikan perlawanan perempuan yang ternyata cukup garang itu. Gelagah putih meloncat surut untuk mengambil jarak ketika lawannya menjadi tiga orang. Sebaiknya kau menyerah saja, berkata orang berwajah gelap itu, kau tidak mempunyai kesempatan. Menyerah tentu lebih baik daripada jika kami harus menangkap kalian dengan kekerasan. Apalagi bagi perempuan yang kau aku sebagai istrimu. Kau tentu dapat membayangkan apa yang akan terjadi jika ia masih tetap saja memberikan perlawanan. Ia akan baik-baik saja, jawab gelagah putih. Istriku tidak akan mengalami kesulitan apa-apa untuk mengatasi kedua orang lawannya. Aku sudah memberimu peringatan. Terima kasih, jawab gelagah putih. Namun justru serangan-serangannya telah datang lagi seperti arus banjir bandang. Orang berwajah gelap itu terkejut. Ketika sekali terjadi benturan, maka orang berwajah gelap itu telah tergetar beberapa langkah surut. Gila orang ini, geram orang berwajah gelap itu, tenaganya melebih tenaga seekor kuda. Sebenarnya lah gelagah putih yang harus berhadapan dengan tiga orang itu telah meningkatkan ilmunya. Berkali-kali serangan-serangannya mampu menembus pertahanan lawannya. Bahkan orang yang berwajah gelap itu harus mengaduh tertahan ketika kaki gelagah putih menyambar lambungnya. Pada saat orang itu masih memegangi lambungnya yang kesakitan tiba-tiba saja seorang kawannya telah terlempar dari arna pertempuran, sehingga tubuhnya terbanting jatuh ke atas tanggul. Untunglah orang itu tidak terpelanting dan jatuh ke tepian. Dengan demikian, maka orang yang berwajah gelap itu pun menjadi yakin bahwa lawannya memang seorang yang berilmu tinggi. Keberhasilannya menembus pertahanannya bukan hanya satu kebetulan. Tetapi ia benar-benar memiliki kemampuan. Dengan demikian, maka orang berwajah gelap itu bersama kedua orang kawannya telah menghentakkan kekuatan dan kemampuan mereka untuk menggempur pertahanan gelagah putih dari tiga arah. Sementara itu, Raraulam pun masih bertempur melawan dua orang lawan. Kedua orang yang semula meremahkannya itu harus bertarung mati-matian untuk mempertahankan diri. Serangan-serangan Raraulam pun kemudian datang seperti badai. Kelima orang yang bertempur melawan dua orang yang mengaku suami istri itu menjadi semakin sengit. Tetapi kelima orang itu semakin lama menjadi semakin terdesak. Orang keenam yang masih menunggui senjata yang berada di pedati serta yang sudah terlanjur diturunkan itu pun tidak dapat tinggal diam. Ia pun segera berlari-lari ke arna pertempuran. Ternyata orang itu mempunyai perhitungan tersendiri. Ia tidak menempatkan diri bersama dua orang kawannya yang bertempur melawan Raraulan. Tetapi orang itu justru bergabung bersama ketiga orang kawannya termasuk orang yang berwajah gelap. Ia memperhitungkan bahwa bersama ketiga orang kawannya, mereka akan segera dapat menguasai lawannya, bahkan membunuhnya. Dengan demikian maka mereka berenam titik akan mempunyai banyak kesempatan untuk menguasai perempuan yang diakunya sebagai istrinya itu. Dengan demikian, maka sejenak kemudian, gelagah putih harus menghadapi empat orang lawan yang tangguh yang mendapat kepercayaan untuk mengirimkan senjata dari demat. Gelagah putih memang harus meningkatkan ilmunya pula. Dengan kemampuannya meringankan tubuhnya, maka gelagah putih mampu bergerak cepat sekali, sehingga keempat lawannya kadang-kadang merasa bahwa lawannya itu dapat menghilang dari pandangan mereka berempat. Ternyata meskipun orang-orang yang mengawal pengiriman senjata itu bertempur berempat, namun mereka tidak mampu mengatasi kemampuan gelagah putih. Bergantian mereka terlempar keluar dari arena. Sementara itu serangan-serangan gelagah putih benar-benar telah menyakiti tubuh mereka. Dalam pada itu, ternyata Raraulan menjadi tersinggung karenanya, ketika ia melihat orang ke-6 itu justru bergabung dengan tiga orang lainnya. Raraulan merasa dirinya diremahkan. Justru karena itu maka Raraulan pun telah meningkatkan kemampuannya. Kedua orang lawannya itu pun segera mengalami kesulitan. Serangan-serangan Raraulan menjadi semakin sulit untuk dihindari. Jika kemudian terjadi benturan, maka kedua orang lawannya itu pun akan terpelanting dari arena. Karena semakin lama menjadi semakin sering, maka kedua orang lawan Raraulan itu akhirnya harus mengakui kenyataan, bahwa mereka berdua tidak akan dapat memenangkan pertempuran itu. Apalagi setelah memeras segala tenaga dan kemampuan mereka, maka tenaga mereka pun sudah mulai menyusut. Sementara itu, seluruh tubuh mereka semakin terasa sakit karena serangan-serangan Raraulan yang seringkali menyusut pertahanan mereka. Dalam kesulitan yang tidak teratasi, maka seorang di antara mereka pun memberikan isyarat kepada kawan-kawannya yang bertempur melawan gelagah putih untuk segera datang membantu. Sebenarnya lah keempat orang itu pun merasa bahwa mereka semakin mengalami kesulitan melawan gelagah putih. Meskipun demikian seorang di antara mereka telah meninggalkan gelagah putih dan bergabung dengan dua orang lawannya yang bertempur melawan Raraulan. Tetapi ternyata bahwa ketiga orang itu pun belum cukup memadai untuk melawan Raraulan. Mereka pun masih saja terdesak. Serangan-serangan Raraulan masih saja mampu menembus pertahanan mereka. Dengan demikian, maka pertempuran itu pun sudah menjadi tidak seimbang sama sekali. Keenam orang yang bertempur melawan dua orang suami istri itu semakin tidak berdaya, sehingga akhirnya seorang demi seorang, mereka terkapar sambil mengerang kesakitan di atas serumputan kering. Gelagah putih yang kemudian berdiri di sebelah orang yang berwajah gelap itu pun berkata, Jika aku memergunakan bahasamu, maka aku sudah sewajarnya membunuhmu. Membunuh kawan-kawanmu. Jangan bunuh kami. Kami minta ampun. Kami mengembara dari satu tempat ke tempat lainnya tidak sebagai pembunuh. Karena itu, maka aku memang tidak akan membunuhmu. Tetapi jawab pertanyaanku. Apa yang ingin kau ketahui? Kemana senjata-senjata itu akan kalian bawa kami mendapat perintah untuk membagikan senjata kepada rakyat di padukuhan-padukuhan yang terletak di sebelah utara pegunungan Kendeng? Dari mana kau mendapatkan senjata itu dari Demak? Aku akan pergi ke Demak. Aku akan meyakinkan, apakah benar senjata-senjata ini kau dapat dari Demak? Bagaimana kau akan meyakinkannya? Siapakah kau sebenarnya sehingga kau menaruh perhatian terhadap senjata-senjata yang aku bawa? Gelagah putih tersenyum. Katanya, yang penting bagiku sebenarnya bukan dari mana kau peroleh senjata itu. Tetapi yang sebenarnya penting untuk aku ketahui, apakah senjata-senjata itu sampai kesasaran. Orang berwajah gelap itu terkejut. Tertatih-tatih ia bergeser sambil bertanya, siapakah kalian sebenarnya? Kalian tidak perlu tahu. Tetapi sekarang, bangkitlah. Urus senjata-senjata itu. Jangan kalian biarkan tergolek di pinggir jalan. Baik. Baik. Keenam orang yang kesakitan itu berusaha untuk bangkit. Yang terbaring ditanggul sambil menyeringai kesakitan telah bangkit berdiri. Yang lain pun, yang tulang-tulangnya serasa patah, juga bangkit berdiri. Mereka pun kemudian dengan susah payah melangkah ke pedati mereka yang masih berada di pinggir jalan. Dorong pedati kalian. Mari kami bantu, berkata gelagah putih. Gelagah putih pun memberi isyarat kepada raraulan untuk membantu mendorong pedati itu. Seorang di antara mereka, meskipun masih sambil berdesah kesakitan telah berdiri di hadapan pedati itu dengan cambuk di tangan. Sambil bergantung pada ujung pasangan lembu pedati itu, ia pun kemudian berteriak keras-keras. Dilacutnya kedua lembunya berganti-ganti sementara yang lain berusaha untuk mendorong pedati itu. Seorang di antara kalian siap dengan batu ganjal roda pedati itu, berkata gelagah putih, demikian pedati ini beringsut, ia harus menyusupkan ganjal itu lebih dalam lagi. Semakin lama semakin dalam bilubang itu, agar rodanya tidak bergerak mundur lagi. Demikian, maka sambil didorong sekuat tenaga yang tersisa dan sepasang lembu yang dilecuti itu juga berusaha birak, maka pedati itu pun bergerak setapak demi setapak. Demikian rodanya bergerak sedikit, maka batu ganjal itu pun telah disusupkan semakin dalam. Demikianlah, maka akhirnya pedati, yang bergerak setapak demi setapak itu, dapat keluar dari lubang yang agak dalam itu. Demikian pedati itu bergerak maju, maka gelagah putih pun berkata, sekarang naikkan senjata-senjata itu ke dalam pedati. Pastikan bahwa senjata-senjata itu akan terbagi di padukuhan-padukuhan sebelah utara gunung kendeng. Kiriman berikutnya akan segera sampai di sana pula. Keenam orang itu termangu-mangu. Mereka memang agak bingung menghadapi sikap gelagah putih. Dengan wajah yang membayangkan kegelisahan yang sangat orang yang bertanggung jawab terhadap pengiriman senjata itu pun bertanya, siapakah kisanak ini sebenarnya? Sudah aku katakan, kalian tidak perlu tahu. Sekarang pergilah, kami akan meneruskan pengembaraan kami. Gelagah putih tidak berkata apapun lagi. Ia pun kemudian memberi isyarat kepada Raraulan untuk meninggalkan tempat itu. Beberapa puluh langkah dari pedati itu, keduanya berpaling. Titik. Mereka melihat orang-orang yang membawa senjata itu sibuk menaikan senjata-senjata itu ke dalam pedati. Kakang, berkata Raraulan, kau membuat mereka bingung. Bahkan aku pun menjadi bingung. Apa yang sebenarnya ingin Kakang katakan kepada mereka? Aku sendiri juga bingung, jawab gelagah putih, tetapi aku mencoba untuk membuat kesan, bahwa kita justru orang yang berpihak kepada demat. Seandainya tidak, aku ingin agar mereka tidak menganggap kita petugas sandi dari pajang atau mataram. Jika mereka tahu, bukankah mereka tidak dapat berbuat apa-apa? Tetapi mereka akan menentukan sikap dan rancangan baru. Setidak-tidaknya mereka akan menjadi semakin berhati-hati terhadap petugas sandi dari pajang dan mataram. Raraulan mengangguk-angguk. Memang lebih baik jika orang-orang yang membawa senjata itu tidak mencurigai mereka sebagai petugas sandi dari pajang atau mataram. Dalam pada itu, beberapa saat kemudian, senjata-senjata yang diturunkan dari pedati itu sudah dinaikan kembali. Bahkan beberapa saat kemudian, pedati itu sudah bergerak lagi. Tiga orang di antara orang-orang yang membawa senjata itu kembali duduk di punggung kudanya. Mereka masih saja sekali-kali mengaduh karena punggung mereka serasa patah. Sedangkan seorang lagi yang merasa di dadanya bagaikan menyala bara api, duduk bersandar tumpukan senjata di dalam pedati yang bergerak perlahan itu. Sedang dua orang yang lain duduk di depan. Seorang di antaranya memegang kendali sepasang lembu yang menarik pedati itu. Orang yang berwajah gelap, yang duduk di punggung kudanya itu pun berdesis, agaknya kedua orang itu telah dikirim untuk mengamat-amati kita. Apakah kita menjalankan tugas kita itu dengan baik atau tidak? Ya, agaknya keduanya petugas Sandi justru dari demat. Ya, jika mereka orang pajang atau mataram, kita tentu sudah mereka bunuh. Mereka akan memusnahkan senjata-senjata itu. Mungkin dibakar. Ya, namun dengan demikian, mereka akan melihat bahwa kita telah bekerja dengan bersungguh-sungguh. Bahkan mempertaruhkan nyawa kita. Tetapi orang yang berwajah gelap itu menjadi semakin gelap. Dengan nada dalam ia pun bergumam seakan-akan ditujukan kepada diri sendiri, apa kata petugas Sandi itu tentang diriku. Aku telah menyerah kepadanya dan justru. Mengatakan bahwa senjata-senjata itu akan aku bawa ke daerah di sebelah utara gunung kendeng. Tentu tidak apa-apa. Jika mereka menganggap kita bersalah, maka sikap mereka tidak akan sebagaimana mereka lakukan. Mereka justru membantu kita mendorong pedati itu. Bahkan mengatakan bahwa kiriman berikutnya akan segera menyusul. Orang berwajah gelap itu terdiam. Sebenarnya ia memang agak khawatir atas penilaian orang yang diduganya justru petugas Sandi dari demik itu. Tetapi segala sesuatunya sudah terlanjur. Sementara itu iring-iringan itu masih berjalan terus menyusuri jalan ke daerah berbukit-bukit di sebelah utara pegunungan kendeng. Sementara itu, gelagah putih dan raraulam pun berjalan terus. Sepanjang jalan mereka menyempatkan diri untuk mengamati dan berbicara dengan para penghuni di daerah yang dilewatinya. Kadang-kadang gelagah putih dan raraulam berhenti beberapa lama di kedai sambil berbincang dengan pemilik kedai itu. Jika raraulam memberikan uang lebih dari yang seharusnya dibayar dari harga minuman dan makan mereka, maka pemilik kedai itu sempat berbincang berlama-lama jika kedainya tidak sedang ramai dikunjungi orang. Dengan demikian maka gelagah putih dan raraulam menjadi semakin yakin bahwa demak telah mempersiapkan diri sebaik-baiknya untuk mengambil langkah-langkah yang dapat membahayakan keutuhan mataram. Dengan demikian perjalanan gelagah putih dan raraulam menjadi semakin lamban. Bahkan jarak yang ditempuhnya dalam sehari tidak lebih dari tiga atau empat kademangan saja. Semakin ke utara, maka gelagah putih dan raraulam pun menjadi semakin berhati-hati. Kadang-kadang mereka berkesempatan untuk dapat berbicara agak terbuka. Tetapi kadang-kadang gelagah putih dan raraulam justru harus menahan diri jika perasaannya sebagai petugas dari mataram sering tersinggung. Bahkan orang-orang yang mengaku dari perguruan kedung jati yang merasa mendapat kesempatan bertindak atas nama demak yang sebenarnya mencoba untuk mengambil hati rakyat sehingga mereka dengan ikhlas berdiri di pihak demak. Mereka telah mempersiapkan diri untuk berjuang menuntut keadilan bahwa sebenarnya lah kanjeng adipati demak mempunyai hak yang lebih besar untuk bertahta daripada kanjeng Sultan di Mataram. Meskipun lambat, namun gelagah putih dan raraulam pun tetap saja bergerak ke utara. Ketika gelagah putih dan raraulam bermalam di banjar sebuah pedukuhan, maka gelagah putih dan raraulam mengetahui bahwa mereka sudah tidak terlalu jauh lagi dari sebuah padepokan yang disebut padepokan yungwangi. Penunggu banjar yang masih belum terlalu tua itu, ternyata dapat banyak diajak berbicara tentang padepokan itu. Adalah kebetulan, bahwa istri penunggu banjar itu adalah seorang penjual makanan di pasar yang tidak terlalu jauh dari pedukuhan itu. Karena itu, ada alasan bagi raraulam untuk memesan makanan yang akan dibawanya sebagai bekal di perjalanannya esok. Setiap pagi, sebelum fajar makanan kami sudah siap, berkata penunggu banjar itu, jika kisanak memesannya, maka sebelum fajar tentu sudah kami sediakan. Terima kasih, sahutra raraulam semabil menyerahkan sekeping uang perak. Kami tidak mempunyai uang kembalinya. Kami tidak mempunyai uang sebanyak itu, desis istri penunggu banjar itu. Tidak apa-apa Mbokayu. Biarlah uang kembalinya aku titipkan saja kepada Mbokayu. Bahaya itu Nyi. Bahaya. Uang itu bagaikan mempunyai kaki sehingga tanpa kita ketahui, tiba-tiba saja uang itu sudah tidak ada lagi dikampil. Raraulam tertawa. Nyi, berkata penunggu banjar itu, jika uang sekian banyaknya ada di tangan kami, maka kami tidak akan mampu mencegah keinginan kami untuk mempergunakannya. Tidak apa-apa. Kakang, gelagah putihlah yang menyahut, Kakang dapat mempergunakan uang itu. Kakang tidak usah ragu-ragu. Atau katakan saja, uang itu memang kami peruntukan bagi Kakang berdua. Jadi, apakah kami harus menyediakan makanan segerobak esok pagi? Tidak. Bukan begitu. Sediakan saja beberapa bungkus agar kami tidak kesulitan membawanya. Sedangkan uang itu dapat kalian pergunakan untuk keperluan apa saja, gelagah putih termangu-mangu sejenak. Namun ia pun kemudian berkata, Kakang, aku baru saja mendapat rejeki banyak. Kita berbagi keberuntungan. Apakah uang itu uang panas atau uang gelap? Tidak. Tidak. Yakinlah. Aku baru saja menyembuhkan. Anak gadis seorang yang kaya raya. Seharusnya aku akan diambil menantu. Tetapi aku sudah beristeri, sehingga orang kaya itu memberi uang kepada kami berdua banyak sekali. Penunggu banjar dan istrinya itu termangu-mangu sejenak. Sementara itu Raraulan berdesis di telinga gelagah putih, kenapa kau menolak diambil menantu orang yang kaya raya? Gelagah putih pun berdesis, SST. Meskipun agak ragu, tetapi akhirnya penunggu banjar suami istri itu pun bersedia menerima sekeping uang perak dari Raraulan. Namun dengan demikian, maka penunggu banjar itu dapat diajak berbicara tentang padepokan dari perguruan Heungwangi. Padepokan itu sekarang sudah tidak lagi dipergunakan oleh perguruan yang disebut perguruan Heungwangi. Perguruan itu sekarang sudah lebur. Tidak lagi berdiri sendiri. Sejak padepokan itu menyatu dengan perguruan Kedungjati, maka padepokan Heungwangi sebagian telah dipergunakan sebagai barak para murid dari perguruan Kedungjati. Sebuah perguruan yang besar, yang tidak tertandingi. Yang memiliki pertanda kekuasaan serasang tongkat baja putih berkepala tengkorak yang berwarna kekuning-kuningan. Orang-orang percaya bahwa kepala tongkat yang berupa tengkorak itu benar-benar telah dibuat dari emas murni. Lalu, apakah sudah tidak ada kegiatan sama sekali di padepokan itu? Tidak, kisana. Tidak ada kegiatan apa-apa dari perguruan Heungwangi sendiri. Yang ada adalah kegiatan dari para prajurit dari demak serta para murid dari perguruan Kedungjati. Heungwangi sudah berubah menjadi padepokan tempat anak-anak muda dari sebelah utara pegunungan Kedungjati yang terpilih untuk menjadi prajurit demak yang sebenarnya. Gelagah putih mengangguk-angguk. Namun ia pun kemudian bertanya, kisana ada berapa anak muda yang sekarang berada di padepokan Heungwangi. Orang itu menggeleng. Katanya, aku tidak tahu. Tetapi tentu lebih dari seribu orang. Seribu. Jadi di Heungwangi itu tinggal sekitar seribu anak muda yang sedang ditempa sebagaimana seorang prajurit. Ya. Mereka mendapat latihan yang berat, bagaimana sikap anak-anak muda itu sendiri? Nampaknya mereka justru menjadi bangga. Mereka mengikuti latihan-latihan itu dengan penuh gairah. Gelagah putih dan raraulan mengangguk-angguk. Dari penunggu banjar itu mereka mendapat banyak keterangan tentang padepokan Heungwangi yang sudah tidak lagi menjadi padepokan dari perguruan Heungwangi. Gelagah putih dan raraulan berbincang dengan penunggu banjar itu suami istri sampai larut malam. Namun istri penunggu banjar itu harus segera beristirahat. Di dini hari ia harus sudah bangun dan mulai menyiapkan makanan yang akan dijualnya di pasar. Hari itu istri penunggu banjar itu harus membuat lebih banyak lagi, karena sebagian akan dibawa oleh suami istri pengembara itu untuk dijadikan bekal di perjalanan. Namun gelagah putih dan raraulan pun merasa bahwa keterangan penunggu banjar itu sejauh yang diketahui sudah cukup. Karena itu, maka keduanya pun dipersilahkan beristirahat di bilik yang sudah disediakan di seram di belakang banjar. Pagi-pagi sekali pesanan raraulan ternyata sudah siap. Ketika raraulan dan gelagah putih selesai berbenah diri, maka mereka pun dipersilahkan singgah di rumah penunggu banjar itu sejenak. Sambil minum minuman hangat, istri penunggu banjar itu tengah mempersiapkan makanan yang akan dibawa oleh gelagah putih dan raraulan sebagai bekal di perjalanan. Namun ternyata istri penunggu banjar itu membungkus tiga jenis makanan yang jumlahnya terlalu banyak. Jangan terlalu banyak. Nyai. Sedikit-sedikit saja. Jadikan satu bungkus agar kami tidak kesulitan membawanya. Karena istri penunggu banjar itu selalu saja memberikan terlalu banyak, akhirnya raraulan sendirilah yang membungkus tiga jenis makanan, tetapi jumlahnya tidak terlalu banyak. Tetapi uang kisana adalah sekeping uang perat. Bahkan seandainya semuanya ini kalian bawa, uang kalian masih tersisa. Tidak apa. Biarlah uang itu dapat kau pergunakan untuk apa saja. Sudah aku katakan, bahwa kita berbagi keberuntungan. Tetapi uang itu bukan uang panas dan bukan pula uang gelap. Akhirnya, sebelum matahari terbit, gelagah putih dan raraulan pun minta diri. Istri penunggu banjar itu pun akan segera pergi ke pasar, menitipkan makanan yang dibuatnya kepada beberapa orang penjual makanan serta di kedai-kedai di depan pasar itu. Demikian gelagah putih dan raraulan meninggalkan padukuhan itu, maka gelagah putih pun berkata, jadi rencana kita sudah benar. Kita tidak usah mengamati pada pokan yung wangi dan yang lain. Semuanya tentu sudah dicakup oleh perguruan kedung jati bergabung dengan demak untuk melawan mataram. Karena itu, maka gelagah putih dan raraulan pun akan langsung menuju ke demak untuk mengamati keadaan. Tetapi di demak gelagah putih dan raraulan harus berhati-hati, karena ada beberapa orang prajurit di demak yang sudah mengenalinya. Kita tidak usah berada di pusat kota. Kita dapat berada di pinggiran saja, berkata gelagah putih. Ya, Kakang. Kita harus berusaha untuk menghindar dari segala macam keributan. Mudah-mudahan kita tidak bertemu dengan persoalan-persoalan yang menarik perhatian. Hari itu gelagah putih dan raraulan tidak merasa perlu untuk singgah di kedai sepanjang perjalanannya. Jika mereka haus, maka telah tersedia air bersih di gentong, atau gendi yang berada di dekat regolar-regolar rumah. Air bersih yang memang disediakan bagi mereka yang kehasan di perjalanannya. Sedangkan jika mereka lapar, mereka sudah membawa bekal makanan yang dibelinya dari istri penunggu banjar itu. Ketika malam tiba, gelagah putih dan raraulan masih belum memasuki demak. Mereka sengaja bermalam di padang perdu yang membatasi daerah persawahan dengan sebuah hutan yang memanjang. Malam itu gelagah putih dan raraulan benar-benar mempersiapkan dirinya menghadapi banyak kemungkinan yang dapat terjadi apabila mereka esok pagi memasuki demak. Karena itu, maka malam itu gelagah putih dan raraulan telah mengangkat kembali segala kemampuan yang ada di dalam diri mereka ke permukaan, sehingga siap dipergunakan setiap saat. Keduanya tidak tahu berapa lama mereka akan berada di demak. Mungkin dalam sehari mereka sudah dapat mengambil kesimpulan sehingga mereka dapat segera pergi. Tetapi mungkin dua atau tiga hari bahkan mungkin mereka harus berada di demak selama sepekan. Di keesokan harinya, maka gelagah putih dan raraulan pun mandi dan bermenah diri di sebuah sungai kecil yang mengalir lewat padang perdu itu sebelum fajar. Kemudian mereka pun segera bersiap untuk memasuki kota demak. Dengan demikian, maka mereka harus berusaha menempatkan diri mereka sehingga tidak justru menarik perhatian. Ketika kemudian matahari terbit, keduanya telah mendekati pintu gerbang kota yang cukup ramai. Demikianlah, maka pada hari itu, gelagah putih dan raraulan sudah berada di demak. Namun mereka masih belum berbuat apa-apa selain melihat-lihat keadaan di demak. Sebenarnya lah demak sendiri nampak tenang-tenang saja. Ketika mereka sampai di pasar, maka mereka melihat bahwa pasar itu tetap saja ramai. Bahkan orang-orang yang berjualan sayuran meluap sampai keluar pintu gerbang pasar dan menjajakan dagangannya di pinggir jalan. Meskipun demikian para pedagang sayuran itu nampaknya mematuhi segala petunjuk dari para petugas di pasar, sehingga keadaannya nampak tertib. Di depan pasar itu, terdapat beberapa kedai yang sudah membuka pintunya dengan menggelar nasi hangat yang masih mengepul serta berbagai macam lauk dan sayurnya. Kita singgah di kedai itu sebentar, rara, berkata gelagah putih. Apakah kakang sudah lapar? Aku belum lapar. Tetapi mungkin ada sesuatu yang dapat kita dengar dari mereka yang berada di kedai itu. Raraulan mengerti maksud gelagah putih. Karena itu maka ia pun mengangguk sambil menjawab, Baik kakang. Karena itidah mereka justru memilih kedai yang paling besar dan paling ramai dikunjungi orang. Meskipun hari masih terhitung pagi, menjelang saat pasar temawon, tetapi kedai-kedai itu sudah mulai ramai para pedagang yang datang untuk membawa dagangannya, setelah digelar dan ditunggui oleh para pembantunya telah duduk di kedai itu. Demikian pula para pedagang yang akan membeli barang dagangan di pasar itu, agaknya masih harus menunggu. Tempat yang paling baik untuk menunggu adalah di kedai itu. Bahkan ada di antara para pedagang yang mengadakan ikatan jual-beli sambil minum-minuman hangat serta makan nasi yang masih mengepul. Gelagah putih dan raraulam pun telah masuk dan duduk di sebuah kedai yang ramai. Keduanya berusaha untuk menyesuaikan diri dengan para pembeli yang lain. Kita memesan yang terbaik yang ada di kedai ini, desis gelagah putih. Ya, tetapi apa? Ketika seorang pelayan mendekati keduanya, maka gelagah putih pun telah menanyakan macam-macam masakan yang ada di kedai itu, sehingga akhirnya gelagah putih pun benar-benar telah memesan yang terbaik. Namun di antara mereka yang ada di kedai itu, pada umumnya juga memesan yang terbaik yang ada di kedai itu. Sebagian dari mereka adalah pedagang-pedagang. Sedangkan beberapa orang yang lain adalah orang-orang yang nampaknya berkecukupan yang ingin atau yang sudah selesai berbelanja di pasar yang ramai itu. Sambil menunggu, gelagah putih dan raraulan mendengarkan pembicaraan orang-orang yang ada di kedai itu. Namun pada umumnya mereka hanya berbicara tentang perdagangan mereka. Tidak ada yang berbicara tentang pemerintahan demak sekarang, desis raraulan. Gelagah putih memandang beberapa orang yang duduk tidak jauh dari tempat duduknya. Tidak seperti yang lain, mereka justru sibuk dengan pesanan mereka, sehingga mereka tidak banyak berbicara yang satu dengan yang lain, kecuali saling mempersilahkan menghirup minuman serta menikmati makan mereka. Namun agaknya mereka adalah orang-orang yang sudah terbiasa berada di kedai itu. Ketika seorang pelayan mendekat maka agaknya pelayan itu juga sudah terbiasa dengan mereka. Tambah lagi, Raden bertanya pelayan itu. Seperti biasanya. Jangan lupa pupu gending dengan berutunya, sahut yang dipanggil Raden itu. Pelayan di kedai itu tertawa. Katanya, kami sisihkan pupu gending dengan berutunya bagi Raden. Di hari cemengan Raden sering datang ke pasar. Orang yang disebut Raden itu tersenyum. Katanya, di hari cemengan pasar itu menjadi lebih ramai dari biasanya. Tentu bukan itu yang menarik bagi Raden. Lalu kau kira apa? Pelayan itu tertawa sambil menjawab, tentu gadis dari sebelah alun-alun itu yang telah menyeret Raden kemari. S.S.T. Sekarang ambil saja pesananku. Jika pupu gending dengan berutunya sudah habis, maka aku akan memangkas kunjung renu itu. Pelayan itu masih saja tertawa. Namun kemudian ia pun pergi untuk mengambil pesanan orang yang dipanggilnya Raden itu. Apa yang dipesannya lagi seperti biasanya? Pemilik kedai itu pun sudah terbiasa. Desenduknya nasi dengan sambal dan lalapan. Kemudian diraging ayam pada bagian pupu gending dengan berutunya. Tanpa sayur sama sekali. Sambil memberikan pesanan itu kepada pelayannya untuk disampaikan kepada orang yang dipanggilnya Raden itu. Pemilik kedai itu pun berkata, biasanya gadis yang rumahnya di dekat alun-alun itu sudah singgah di kedai ini. Entahlah jika ia tidak datang. Di hari cemengan seperti ini, biasanya ia datang, sejenak kemudian, maka pelayan itu pun telah menghidangkan pesanan orang yang dipanggilnya Raden itu. Demikian pelayan kedai itu pergi, maka seorang yang duduk di dekatnya pun berdesis, Raden. Ternyata telah banyak orang yang mengetahui hubungan Raden dengan gadis itu. Tidak. Tetapi pelayan itu sering melihat aku bertemu dengan gadis itu di sini. Seorang yang duduk bersamanya yang lain berkata, sebaiknya Raden jangan menemuinya lagi. Kenapa? Ayah Raden tidak senang mendengar hubungan Raden dengan anak pemberontak itu. Ayah lah yang tidak mau menghanyutkan diri dalam arus yang mengalir demikian derasnya. Ayah tidak akan dapat menentang niat Kanjeng Pangeran untuk menuntut haknya. Jika ayah masih saja tetap pada pendiriannya, maka ayah akan diseret dan dihanyutkan oleh arus itu. Tetapi Kanjeng Pangeran tengah bermain dengan api. Ia sudah menapak ke jalan yang salah. Bukan Kanjeng Pangeran yang bermain api. Tetapi ayah. Ayah tidak seharusnya menantang niat Kanjeng Pangeran untuk mengambil tahta dari adiknya di Mataram. Raden harus tahu bahwa Kanjeng Pangeran tidak berhak atas tahta itu. Yang berhak adalah putra mahkota yang sekarang telah dinobatkan. Paman tahu bahwa Kanjeng Pangeran itu lebih tua dari yang sekarang bertahta di Mataram itu. Aku mengerti. Tetapi putra mahkota yang sekarang bertahta adalah putra dari Permaisuri sedangkan Kanjeng Adipati di Demak bukan. Adalah merupakan kemurahan bahwa Kanjeng Pangeran itu pun telah dinobatkan menjadi adipati yang memerintah di Demak dengan kebebasan yang longgar. Aku tidak dapat mengikuti jalan pikiran ayah. Aku sudah memperingatkan ayah. Tetapi ayah tetap saja pada pendiriannya. Sebenarnya buat apa ayah bersetegang mempertahankan pendiriannya itu? Ayah seharusnya tahu bahwa justru ayah akan tersisih. Orang-orang yang duduk di sebelah menyebelah orang yang dipanggil Raden itu pun terdiam. Gelagah putih dan raraulan berkesempatan untuk mendengar pembicaraan itu. Meskipun semula tidak begitu jelas karena mereka berbicara perlahan-lahan, namun dengan mengetrapkan Aji Sabta Pangrungu maka semua pembicaraan itu menjadi jelas. Sementara itu, orang yang dipanggil Raden itu pun telah makan dengan lahapnya. Nasi sambal dengan lalapan, pupu gending dengan berutunya itu pun telah hampir dihabiskannya. Namun anak muda yang dipanggil Raden itu pun tiba-tiba saja berhenti makan. Dipandanginya dengan metu, tanpa berkedip seorang gadis yang memasuki kedai itu bersama seorang yang sudah berumur separuh baya. Ketika anak muda yang dipanggil Raden itu akan bangkit berdiri, maka orang yang duduk di dekatnya itu memegangi lengannya sambil berkata, tangan Raden masih kotor. Oh, anak muda itu segera mencuci tangannya dengan air yang dituang ke dalam mangkuk yang sudah disediakan. Bukan hanya itu, berkata orang yang duduk di sampingnya, ia datang bersama pemberontak itu. Jika ayah Raden mengetahuinya, maka ayah Raden akan menjadi marah. Sudah aku katakan, aku tidak berpihak kepada ayah. Tetapi aku berpihak pada kanjeng Adipati. Karena itu, bagiku orang yang datang itu bukan pemberontak, ia justru pendukung setiap kanjeng Adipati di demak. Itulah yang dimaksud. Kanjeng Adipati sudah tidak berjalan di atas jalur kebenaran. Itu hanya omongmu saja. Biarkan aku mendapatkan mereka, berkata anak muda itu. Anak muda yang dipanggil Raden itu tidak menghiraukan lagi orang-orang yang duduk di sampingnya. Karena itu maka ia pun segera bangkit berdiri dan berjalan menyongsong seorang gadis Gadis yang memasuki kedai itu diiringi oleh seorang laki-laki yang umurnya sudah separoh baya. Mawarni, panggil anak muda yang dipanggil Raden itu. Gadis yang baru saja memasuki kedai itu berpaling. Sambil tersenyum ia pun segera berdesis, Raden Sabawa. Raden Sabawa itu mendekatinya. Sementara gadis itu berkata, Raden, ini adalah ayahku. Raden Sabawa itu mengangguk hormat. Katanya, aku sudah mengenalnya, Mawarni. Ayah sudah mengenalnya? Aku pernah bertemu dengan Raden Sabawa. Tetapi agaknya kami baru saling mengangguk saja. Mawarni tersenyum. Katanya, sekarang ayah dan Raden Sabawa berkesempatan untuk saling mengenal lebih dekat lagi. Marilah paman. Silahkan. Keduanya pun kemudian mengikuti Raden Sabawa. Mereka pun kemudian duduk di tengah-tengah kedai itu. Tiga orang yang semula duduk bersama Sabawa itu pun saling berpandangan sejenak. Namun kemudian seorang di antara mereka berkata, Aku akan mengajak Raden Sabawa meninggalkan tumpat ini. Jika ada yang menyampaikan kepada ayahnya bahwa Raden Sabawa berada di kedai ini bersama Mawarni dan apalagi ayah Mawarni itu maka ayah Raden Sabawa tentu akan marah sekali. Kita juga yang akan dianggapnya bersalah, sahut kawannya. Kawannya mengangguk-angguk. Demikianlah seorang di antara mereka pun segera mendapatkan Raden Sabawa. Sambil mengangguk hormat orang itu pun berkata, Marilah Raden. Jika Raden sudah selesai maka kita akan segera pulang. Pulanglah dahulu, jawab Raden Sabawa. Aku telah ditugaskan oleh ayah Raden untuk menemani Raden. Karena itu maka aku mohon Raden juga pulang sekarang. Pulanglah dahulu, kau dengar, sebaiknya kita pulang bersama-sama. Jika kita harus pulang bersama, duduklah. Tunggu aku sampai saatnya aku ingin pulang. Aku minta Raden pulang sekarang, kau akan memaksaku? Ayah Raden tentu akan marah jika Raden tidak segera pulang sekarang. Raden sudah terlalu lama pergi. Kau kira aku ini masih kanak-kanak yang harus mulai dapat berjalan sehingga kalian harus mengikuti aku sepanjang hari? Pergilah. Aku muak melihat wajahmu. Wajah orang itu menjadi merah. Dengan nada yang lebih tinggi orang itu pun berkata, Raden. Aku minta Raden pulang sekarang. Tidak. Aku tidak mau. Tiba-tiba saja mawarni itu pun bertanya, kenapa kalian memaksa Raden Sabawa pulang? Aku mendapat pesan dari ayah Raden Sabawa agar Raden Sabawa segera pulang. Jangan perlakukan Raden Sabawa seperti kanak-kanak. Ia sudah dewasa, sehingga ia sudah dapat menentukan sikap sendiri. Bahkan aku akan minta Raden Sabawa menemani aku di sini. Gelagah putih dan raraulan yang mendengarnya merasa agak terkejut. Dari sikapnya, maka terkenali bahwa gadis yang bernama mawarni itu tentu bukan gadis kencur yang masih sedang mulai melibatkan diri dalam pergaulan. Agaknya gadis itu mempunyai wawasan yang cukup luas dan bahkan sikapnya yang berani itu telah menarik perhatian tersendiri. Orang yang minta Raden Sabawa itu pulang tertegun sejenak. Agaknya ia juga tidak mengira bahwa gadis yang bernama mawarni itu akan bersikap sedemikian berani. Namun orang yang menemani Raden Sabawa itu pun kemudian menyahut, Aku tidak memperlakukannya seperti anak-anak. Tetapi aku memperingatkannya akan pesan alihnya. Katakan kepada ayah bahwa aku tidak patuh terhadap pesan ayah. Aku masih senang berada di kedai ini. Aku akan memaksa Raden untuk pulang, berkata orang yang menemaninya itu. Mawarni itu justru tertawa. Katanya, agak nfa kau terlalu manja di rumah Raden, Sehingga kau masih saja dianggap seperti kanak-kanak yang bermain di tepi kolam yang dalam. Tetapi jangan takut. Aku bukan kolam yang dalam akan dapat menggelamkan Raden Sabawa. Bahkan aku siap menolong jika Raden Sabawa memerlukannya. Dalam pada itu, seorang lagi di antara mereka yang menemani Raden Sabawa itu mendekatinya sambil berkata, Maaf Kisanak jika kami harus memaksa membawa Raden Sabawa pulang. Sama sekali bukan karena Kisanak serta gadis ini. Tetapi semata metu karena kami harus mentaati pesan ayah Raden Sabawa. Raden Sabawa memang masih pantas diperlakukan seperti kanak-kanak. Ia masih belum tahu, manakah yang baik dan manakah yang buruk. Mawarni dan laki-laki yang disebut ayahnya itu tertawa semakin keras. Dengan nada tinggi Mawarni pun berkata, Benarkah begitu Raden? Apakah benar bahwa Raden masih belum mengenal manakah yang baik dan manakah yang buruk? Raden Sabawa pun tertawa. Katanya, jangan hiraukan kata-katanya. Mereka memang penjilat. Tetapi orang yang menyertainya itu pun berkata, Mungkin aku memang penjilat. Demikian pula kawan-kawanku. Tetapi justru karena itu, Maka aku ingin memaksa Raden untuk pulang. Tidak. Aku tidak mau. Aku memang hanya seorang abdi. Tetapi oleh ayah Raden Sabawa aku mendapat umu wenang Untuk mempergunakan kekerasan jika Raden Sabawa menolak petunjuk-petunjukku Berdasarkan atas pesan-pesan ayah Raden itu sendiri. Karena itu selagi aku belum mempergunakan kekerasan, Sebaiknya Raden mengikuti nasihatku. Pulanglah. Aku dulu membayar minuman dan makanan yang kita minum dan kita makan. Bayarlah. Atau jika Raden tidak membawa uang, Aku diberi bekal oleh ayah Raden untuk membayar. Tetapi tiba-tiba saja ayah gadis yang bernama Mawarni itu pun berkata, Jangan dipaksa Kisanak. Kasihan. Raden Sabawa sudah dewasa. Sudah tidak pantas untuk dipaksa-paksa. Apalagi di hadapan banyak orang seperti di kedai ini. Aku setuju Kisanak. Seharusnya Raden Sabawa dapat menjaga nama baiknya sendiri. Ia tidak perlu dipaksa-paksa seperti kanak-kanak yang tidak mau mandi di musim berdiding. Jika demikian, kenapa kau lakukan juga bertanya ayah Mawarni. Raden Sabawa sendiri yang harus dapat menempatkan dirinya. Jika ia tetap keras kepala, maka ia akan menjadi malu, karena kami akan menyeratnya pulang. Mungkin Raden Sabawa akan marah. Tetapi aku lebih takut kepada ayahnya daripada kepada Raden Sabawa sendiri. Tidak. Kau tidak akan membawanya kemana-mana, berkata laki-laki separobaya itu. Kisanak. Sebaiknya Kisanak tidak ikut campur. Biarlah aku menjalankan tugasku dan biarlah Raden Sabawa terbiasa menuruti perintah ayahnya. Aku tidak akan dapat tinggal diam Kisanak. Ada hubungan antara anakku dengan Raden Sabawa. Karena itu maka menjadi kewajibanku untuk membantu Raden Sabawa jika ia mengalami kesulitan. Tetapi persoalan Raden Sabawa adalah persoalan antara keluarga sendiri. Kisanak. Ayahnya minta ia pulang. Apakah dalam persoalan ini Kisanak berhak untuk ikut campur? Tidak. Tidak hanya itu, potong Raden Sabawa. Tidak ada persoalan lain kecuali perintah ayah Raden agar Raden segera pulang. Tidak. Tetapi ayah memang tidak senang dengan mawarni apalagi ayah yang dianggapnya sebagai penjilat dihadapan Kanjeng Adipati. Hiwajah ayah mawarni menjadi tegang, siapa yang menyebut sebagai penjilat dihadapan Kanjeng Adipati? Ayah. Ayahku. Tidak, sahut orang yang mengiringinya, bukan itu maksudnya. Ayah Raden Sabawa memang menasihatkan agar ia tidak berhubungan dengan seorang gadis lebih dahulu. Raden Sabawa masih belum tahu arti dari hubungan yang sebenarnya antara laki-laki dan perempuan. Raden Sabawa baru tahu bahwa ia tertarik kepada seorang perempuan. Tetapi ia tidak tahu latar belakang yang sebenarnya dari hubungan antara laki-laki dan perempuan itu. Raden Sabawa belum tahu seberapa jauh seorang laki-laki dan seorang perempuan harus bertanggung jawab atas hubungan mereka. Itulah yang dikhawatirkan oleh ayah Raden Sabawa. Tidak hanya itu. Kau berbohong. Ayah sendiri pernah mengatakan bahwa ayah mawarni adalah salah seorang dari mereka yang telah merusak tatanan pemerintahan di Demak. Salah seorang dari mereka yang memacu dirampasnya hak seseorang, tetapi justru membebani kewajiban seseorang semakin berat. Ayah mawarni itu tersenyum. Katanya, itu tidak benar Raden. Aku berusaha untuk terbuat sebaik-baiknya bagi Demak serta bagi Kanjeng Adipati. Ayah juga mengatakan bahwa Paman adalah orang yang paling bertanggung jawab atas penindasan terhadap para nelayan yang mohon keringanan pajak. Paman juga telah menindas rakyat kelajor yang menyatakan pendapatnya untuk mempertahankan kedudukan demangnya yang telah tersinkir oleh Tumenggung Jaya Wilaga. Ayah mawarni itu tertawa. Katanya, itu juga tidak benar. Tumenggung Jaya Wilaga menyingkirkan demang kelajor karena demang kelajor juga menentang kebijaksanaan Kanjeng Adipati untuk membuka jalan perdagangan yang melewati kademangan kelajor. Sementara itu jalan itu sangat penting bagi jalur pendagangan. Karena demang kelajor menghasut rakyatnya untuk mementingkan diri mereka sendiri, maka Kitu Menggung mengambil sikap tegas. Demang kelajor disisihkan dan diganti dengan orang lain yang sejalan dengan usaha Kanjeng Adipati meningkatkan kesejahteraan hidup rakyat demang dan seluruh wilayahnya. Gelagah putih dan raraulan yang mendengarkan pembicaraan itu menggeleng-gelengkan kepalanya. Bagi mereka berdua, Raden Sabawa benar-benar seorang anak muda yang sangat bodoh. Bukan sekedar lugu. Apalagi mengingat wujudnya yang sudah memasuki masa dewasanya. Sementara itu Raden Sabawa pun berkata, nah, kalian dengar. Sekarang pulanglah. Katakan kepada ayah apa yang sudah kau dengar langsung di sini. Pengiringnya itu menarik nafas panjang. Dengan nada rendah ia pun berkata, kenapa persoalannya jadi meluas sampai kemana-mana Raden. Marilah kita melihat pada masalah yang sederhana saja. Raden diminta pulang oleh ayah Raden. Itu saja. Bukankah aku sudah menjawab? Aku akan berada di sini bersama Ma Warni. Bukankah jawabku sudah cukup jelas? Atau kau sekarang sudah menjadi tuli? Orang itu pun agaknya telah kehabisan kesabaran. Ditariknya pergelangan tangan Raden Sabawa untuk keluar dari kedai itu. Sementara orang itu berkata kepada kawannya, selesaikan dengan pemilik kedai itu. Berapa kita harus membayar? Baik, Kakang, jawab kawannya. Sementara itu, Raden Sabawa itu pun berteriak, tidak. Aku tidak mau. Jangan. Pengiringnya tidak melepaskannya. Ia sudah berniat untuk menyeret Raden Sabawa pulang. Ia tidak boleh terlalu lama bersama gadis yang bernama Ma Warni itu apalagi ayahnya. Tetapi di luar dugaan, Raden Sabawa itu telah berteriak, rampok. Aku akan dirampok oleh orang ini. Orang-orang yang berada di kedai itu sudah mengetahui persoalannya. Tetapi ketika kemudian Raden Sabawa itu ditarik sampai ke lain pintu kedai, maka orang-orang yang berada di jalan pun berpaling kepadanya. Tetapi sementara itu ayah gadis yang bernama Ma Warni itu pun telah turun ke halaman itu pula. Dengan geram ia pun berkata, lepaskan Raden Sabawa itu. Kau tidak dapat merampoknya di siang hari seperti ini. Kau katakan bahwa aku akan merampok? Ya. Kau telah mencoba menarik timang mas yang dikenakan oleh Raden Sabawa ini. Karena kau gagal, maka kasret anak muda ini untuk kau bawa ke tempat sepi. Baru kemudian kau akan melucuti perhiasan yang dikenakannya. Mungkin juga pendok keris yang terbuat dari emas itu. Jadi kau sekarang menuduhku perampok? Kau sudah menggeser persoalan yang sebenarnya kau ketahui. Aku tidak peduli. Lepaskan Raden Sabawa dan tinggalkan anak muda ini. Tidak. Jika demikian, jika kau memaksa anak muda ini pulang, maka aku pun akan memaksamu meninggalkan anak ini. Aku sudah memperingatkanmu. Jangan turut campur, aku akan turut campur. Karena pengiring Raden Sabawa itu tidak mau melepaskannya, maka ayah mawarni itu pun telah mengayunkan tangannya. Dengan sisi telapak tangannya orang itu berniat memukul pergelangan tangan orang yang memegangi Raden Sabawa itu. Tetapi seorang pengiring jah yang lain telah menepi sayunan tangan itu sehingga tidak mengenai sasarannya. Orang yang memegangi Raden Sabawa itu pun kemudian mendorong Raden Sabawa kepada kawannya sambil berkata, seret anak keras kepala ini pulang. Ayahnya tentu sudah menunggu. Namun ayah mawarni benar-benar tidak mau melepaskannya. Ia pun dengan tangkasnya meloncat menyerang orang yang telah melepaskan Raden Sabawa itu sambil berkata, aku akan melumpuhkannya. Kemudian kawan-kawanmu. Aku akan melindungi Raden Sabawa dari tindak sewenang-wenang ayahnya itu. Pengiring Raden Sabawa itu pun segera mempersiapkan diri. Ketika ayah mawarni itu menyerang, maka orang itu pun sudah siap menghadapinya. Keduanya pun kemudian segera bertempur dengan sengitnya. Ternyata ayah mawarni itu adalah seorang yang berilmu. Demikian pula pengiring Raden Sabawa itu sehingga pertarungan di antara keduanya pun semakin lama menjadi semakin seru. Keduanya telah meningkatkan ilmu mereka masing-masing. Tetapi ayah mawarni memang tidak mengira bahwa orang yang harus mengiringi Raden Sabawa itu ternyata adalah orang yang berilmu tinggi. Sehingga dengan demikian, maka ayah mawarni itu pun tidak segera dapat mengalahkannya. Dalam pada itu, Raden Sabawa pun memperhatikan pertarungan itu dengan seksama. Namun orang yang bertarung melawan ayah mawarni itu pun berteriak kepada kawan-kawannya, bahwa Raden Sabawa pergi. Bawa anak itu pulang dan sampaikan kepada ayahnya, apa yang telah dilakukannya. Baik kakang. Tetapi demikian mereka beranjak dan tempatnya sambil menarik tangan Raden Sabawa. Maka mawarni berdiri di hadapan mereka sambil bertolak pinggang. Kalian akan membawanya kemana bertanya mawarni. Pulang, jawab seorang di antara pengiringnya. Jangan bawa anak itu pergi. Aku memerlukannya. Kau tidak akan dapat mencegahnya. Ayahnya lah yang memerintahkannya untuk segera pulang. Tentu bukan karena itu. Seperti yang dikatakan oleh Raden Sabawa, Bahwa kasret anak itu pulang karena Raden Sabawa berhubungan dengan seorang gadis yang dinilai sebagai anak seorang yang sikapnya tidak sejalan dengan ayah Raden Sabawa. Apapun alasannya, aku akan membawanya pulang, aku ikan mencegahnya. Aku akan membawa Raden. Sabawa bukan saja ke rumahku karena aku membutuhkannya, tetapi ia harus bersikap dan berpendirian sebagaimana aku dan ayahku. Ia harus berdiri di pihak Kangjeng Adipati Demak. Wajah pengiringnya menjadi tegang. Dengan nada tinggi ia pun berkata, Tidak, mawarni. Aku akan menyelamatkan Raden Sabawa. Akulah yang akan menyelamatkan dari ketamakan alihahnya. Mawarni tidak berbicara lagi. Disingsingkannya kain panjangnya sehingga mawarni itu pun telah mengenakan pakaian khususnya. Pengiring Raden Sabawa itu bergeser selangkah surut. Ternyata mawarni bukan gadis kebanyakan. Bahkan pengiring Raden Sabawa itu pun mulai meragukan, apakah mawarni itu masih juga seorang gadis atau seorang perempuan yang dengan sengaja ingin menyeret Raden Sabawa berpihak kepadanya. Menilik sikap dan kata-katanya, mawarni adalah seorang perempuan yang telah matang, sementara Raden Sabawa adalah seorang anak muda yang bodoh meskipun ia sudah dapat disebut dewasa. Anak itu memang terlalu manja sehingga ia tidak tahu apa-apa mengenai tatanan pemerintahan serta ilmu kanuragan balikan ilmu yang lain. Dengan demikian, maka telah terjadi pertempuran di halaman kedai itu. Ayah mawarni bertempur melawan seorang pengiring Raden Sabawa, sedangkan mawarni pun telah bertempur pula dengan pengiring yang lain sementara seorang lagi pengiring Raden Sabawa tetap saja memegangi tangan anak muda itu. Ternyata ayah mawarni salah menilai pengiring Raden Sabawa. Meskipun ia sudah meningkatkan ilmunya, namun ia tidak segera dapat menguasai pengiring Raden Sabawa. Bahkan semakin lama ayah mawarni itu pun menjadi semakin terdesak. Karena itu maka ayah mawarni itu tidak mempunyai pilihan lain. Tiba-tiba saja di tangannya telah tergenggam goloknya yang terhitung besar dan panjang. Pengiring Raden Sabawa itu pun bergeser surut. Namun ia pun kemudian telah mencabut pedangnya. Dengan pedang di tangan pengiring Raden Sabawa itu melawan golok ayah mawarni. Dalam pada itu, mawarni sendiri justru berhasil mendesak lawannya. Dengan kecepatan geraknya, mawarni sempat membuat lawannya mengalami kesulitan. Tetapi ketika lawannya menarik pedangnya, maka mawarnilah yang mengalami kesulitan. Meskipun mawarni mempergunakan juga pedang yang tipis, tetapi ilmu pedang pengiring Raden Sabawa itu ternyata lebih baik dari ilmu pedang mawarni. Pedang tipis mawarni temfarta tidak dapat bergerak lebih cepat dan pedang pengiring Raden Sabawa. Bahkan dalam benturan-benturan yang terjadi, telapak tangan mawarni merasa pedih karena getar senjatanya yang kadang-kadang harus dipertahankannya jika pedang itu hampir terlepas. Ayah mawarni melihat kesulitan anak mah serta kesulitannya sendiri. Karena itu maka sejenak kemudian, ia pun memberi isyarat kepada mawarni untuk bergeser mundur. Mawarni pun tidak dapat mengingkari kenyataan itu. Sementara itu masih ada pengiring Raden Sabawa yang bebas yang setiap saat dapat bergabung dengan kawan-kawannya. Mungkin bergabung dengan kawannya yang bertempur melawan mawarni sendiri atau bergabung dengan orang yang bertempur melawan ayah mawarni. Karena itu, maka mawarni pun tidak menunggu lagi. Ia pun segera meloncat surut mengambil jarak lawannya. Lawannya tidak memburunya. Demikian pula pengiring Raden Sabawa yang bertempur melawan ayah mawarni. Ketika ayah mawarni itu meloncat surut, maka lawajinya juga tidak berusaha memburunya. Demikianlah, maka sejenak kemudian, mawarni dan ayahnya itu pun telah meninggalkan arna pertempuran. Sementara itu, beberapa orang yang berkerumun menyaksikan pertempuran itu pun bergeser menjauh. Siapa yang masih menganggap kami sebagai perampok, aku persilahkan untuk mendekat. Aku tidak akan berbuat apa-apa. Aku hanya ingin menjelaskan siapakah aku, kawan-kawanku dan siapa pula Raden Sabawa. Mereka YMG sering datang ke kedai ini tentu sudah mengenal kami sehingga mereka tidak akan begitu mudahnya dikelabui dengan teriakan-teriakan yang menuduh kami sebagai perampok. Orang-orang yang berada di seputar arna itu pun tidak ada yang beranjak mendekat. Bahkan sebagian dari mereka pun dengan diam-diam bergeser menjauh dan meninggalkan arna pertempuran itu. Seorang pengiring Raden Sabawa pun segera menyelesaikan pembayaran makan dan minum mereka. Sementara pemilik kedai itu berkata, Maaf kisana. Selama ini kami sering menggoda Raden Sabawa yang telah berhubungan dengan gadis yang tinggal di sebelah alun-alun itu. Tetapi kami tidak tahu bahwa persoalannya tidak sekedar di permukaan saja. Sudahlah. Lupakan saja. Pemilik kedai ini mengangguk-angguk. Namun ia pun kemudian memberitahukan kepada pelayan-pelayannya jangan sering menggoda Raden Sabawa. Ternyata persoalan di antara mereka menyangkut masalah yang mendalam. Masalah sikap mereka terhadap tuntutan Kang Jeng Adipati Demak tentang tahta di Mataram. Pelayan-pelayannya itu pun mengangguk-angguk. Mereka mengerti bahwa persoalannya tidak sepantasnya disebut-sebut sebagai bahan gurauan. Dalam pada itu, Raden Sabawa telah dibawa pulang dengan paksa. Demikian ia sampai di rumah, maka ia pun segera dibawa menghadap kepada ayahnya. Ayahnya, Raden Yudha tengara mendengar laporan orang-orang yang diperintahkan untuk mengiringi anaknya dengan wajah yang muram. Dengan nada dalam ia pun bertanya kepada Raden Sabawa, Kenapa kau lakukan itu semua Sabawa? Aku bukan bayangan ayah. Silahkan ayah mengambil sikap. Biarlah aku mengambil sikap sendiri. Bukankah aku sudah dewasa penuh? Sabawa, kau tidak tahu apa yang sudah kau lakukan. Kau telah memancing persoalan yang gawat bagi ayah. Itu salah ayah sendiri. Jika ayah tidak bersikap seperti sekarang terhadap Kang Jeng Adipati, maka ayah tidak akan mengalami kesulitan apa-apa. Tetapi ayah mengeraskan hati ayah dan menganggap bahwa Kang Jeng Adipati telah melakukan kesalahan. Akibatnya, ayah akan mendapat kesulitan. Semua orang demik dan sekitarnya sudah membulatkan tekadnya untuk memantapkan sikap bahwa Kang Jeng Adipati di demik berhak atas tahta di Mataram. Siapa yang mengatakan itu kepadamu, Sabawa, aku bukan anak-anak lagi. Apalagi seorang anak yang bodoh. Aku sudah beberapa lama berhubungan dengan Mawarni dan ayahnya. Mereka adalah orang-orang yang berwawasan luas. Mereka tidak memandang dunia ini seluas daun kelor atau hanya selebar tempurung yang menelungkup. Sabawa, berkata ayahnya, sepeninggal ibumu aku berusaha untuk membesarkanmu, untuk mendidikmu agar kau tahu manakah yang benar dan manakah yang salah. Manakah yang baik dan manakah yang buruk. Ternyata ayah berhasil. Sekarang aku tahu, manakah yang salah dan manakah yang benar. Aku tahu manakah yang baik dan manakah yang buruk. Kenapa pandanganmu dapat sama sekali terbalik. Yang salah kau anggap benar dan yang benar kau anggap salah. Yang baik kau anggap buruk, sedangkan yang buruk kau anggap baik. Siapakah yang sebenarnya wawasannya terbalik. Aku atau ayah? Sabawa. Sejak aku tahu, mawarni itu anak siapa, maka aku sudah mengira, bahwa kau akan terseret ke dalam sikap yang salah. Karena itu, aku harus memperingatkanmu, Sabawa. Sekali lagi aku beritahukan kepadamu, bahwa aku tidak dapat berpihak kepada Kang Jeng Adipati. Aku sudah memberitahukan kepadamu, kelemahan-kelemahan yang dilakukan oleh Kang Jeng Adipati, para pejabat di Demak serta perguruan yang nampaknya mempunyai pengaruh yang sangat kuat terhadap Kang Jeng Adipati. Padahal pada masa Kang Jeng Adipati itu menginjakan kakinya di Demak, maka perguruan Kedung Jati itu telah mengganggunya. Jamannya telah berubah ayah. Sikap seseorang pun dapat berubah. Ayah tidak perlu berpegang pada sikap ayah sebagaimana ayah pertama kali datang di Demak. Jika keadaan dan suasana berubah, maka ayah harus menyesuaikan diri. Kita harus memperhatikan perubahan itu bergerak ke mana. Apakah perubahan itu menguntungkan rakyat atau tidak? Ayahnya itu menarik nafas panjang. Coba perhatikan Sabawa. Apakah yang dilakukan oleh para pejabat di Demak sekarang ini? Apapun yang dilakukan oleh para pemimpin dari perguruan Kedung Jati. Mereka berbuat semena-mena. Rakyat Demak sama sekali tidak pernah didengar pendapatnya. Mereka harus melakukan apa yang menurut para pemimpin baik. Tetapi tentu saja baik dan menguntungkan bagi mereka. Sendiri. Bagi segolongan kecil rakyat Demak. Tetapi rakyat Demak yang lain mengalami penderitaan. Namun tidak seorang pun yang mau mendengarkan sesambat mereka. Cerita itu adalah cerita yang tidak masuk akal ayah, Sabawa. Kau tahu sendiri nasib Ki Demang Kelajor dan Ki Demang Warang. Bohong ayah. Ki Demang Kelajor itu bohong. Menurut Tayah Mawarni, Demang Kelajor adalah seorang Demang yang tamat. Ia mempergunakan uang kademangan bagi kepentingannya sendiri. Ia pun menolak pembuatan jalan tembus lewat kademangannya. Sementara itu jalan tembus itu akan sangat berarti bagi jalan perdagangan. Perdagangan yang akan dapat membuat rakyat Kelajor menjadi lebih sejahtera. Karena itulah, maka Kitu Menggung Jaya Wilaga harus bertindak tegas. Kenyataan itu sudah diputar balikan, Sabawa. Jalan itu sama sekali bukan jalan perdagangan. Tetapi jalan menuju ke tempat para keluarga Istana Kadipaten Demak Ngeggar-nggar penggalih. Tempat para keluarga Kang Jeng Adipati itu bertamasha, berburu di hutan tutupan, sendang buatan serta tempat-tempat yang dapat membuat keluarga Istana Kadipaten Demak merasa hidupnya sangat bahagia. Kitu Menggung Jaya Wilaga adalah salah seorang di antara mereka yang harus menyiapkan tempat itu. Sementara Kitu Menggung Gending dan Kitu Menggung Panjer akan membujuk Kang Jeng Adipati untuk melanjutkan rencananya, memberontak terhadap Mataram. Itu tidak benar, ayah. Sementara itu Ki Demang Dengarang juga disingkirkan, karena Ki Demang Dengarang menolak penebangan hutan yang semena menidikademangan ngarang. Tanah itu akan menjadi tanah milik orang-orang kaya di tempat yang akan mengusahakannya menjadi ladang pertanian dan sumber kekayaan bagi mereka. Sabawa itu pun tertawa. Katanya, bohong. Ki Demang Dengarang pun telah berbohong. Ayah memang terlalu mudah untuk dibohongi. Raden Yudatengara menarik nafas panjang. Dipandanginya anaknya dengan tajamnya. Raden Yudatengara menyesal bahwa ia terlalu memanjakan anaknya. Apalagi setelah ibunya meninggal. Namun akhirnya anak itu tidak mau menuruti kata-katanya. Sabawa, berkata Raden Yudatengara, Ternyata kau menjadi terlambat dewasa justru karena aku memanjakanmu. Pengetahuanmu sangat terbatas. Wawasanmu terlalu sempit. Kau mudah sekali dihasut dengan sanjungan-sanjungan yang berlebih. Bahkan kemudian kau telah tunduk kepada kecantikan wajah Mawarni. Kenapa ayah menjadi dengki melihat hubunganku dengan Mawarni? Mungkin karena ayah sudah terlalu lama ditinggalkan oleh ibu sehingga ayah ingin melihat setiap orang tidak mempunyai sisihan seperti ayah. Ki Yudatengara menarik nafas panjang. Katanya, tanggapanmu terhadap gejolak kehidupan ini ternyata telah terbalik karena kau telah mendapat keterangan dari mereka yang mempunyai sikap yang berlawanan dengan sikapku. Kau telah terbius oleh bualan ayah dari seorang gadis yang kau anggap sebagai gadis idaman. Tetapi kau akan terperosok ke dalam jerat yang penuh dengan getah yang akan sangat sulit kau lepaskan. Ayah ingin memaksakan pendapat dan sikap ayah. Sudah aku katakan bahwa aku bukan bayangan ayah. Aku mempunyai pendapat dan sikap sendiri. Sabawa. Ki Demang Klajor dan Ki Demang Ngarang telah menjadi korban ketidakadilan para pengikut Kang Jeng Adipati. Para pengikut Kang Jeng Adipati yang mendapat kepercayaan. Itu justru para pejabat yang ingin menjerumuskan Kang Jeng Adipati untuk kepentingan mereka sendiri. Ternyata ayah sudah tersesat terlalu jauh. Ayah. Aku mohon ayah segera menyadari bahwa ayah sudah meninggalkan garis perjuangan rakyat Demang. Mungkin pada saat ayah masih di Mataram, ayah mendapat banyak sekali kekucah. Ayah sudah mendapat banyak sekali hadiah sehingga ayah masih tetap merindukan kekuasaan Mataram agar ayah tetap menerima ganjaran dari penguasa di Mataram. Tetapi ayah lupa bahwa ayah sekarang tidak berada di Mataram. Tetapi ayah berada di Demang. Begitu tajamnya bisa yang sudah dihembuskan oleh mawarni serta ayahnya itu ke dalam sanubarimu. Sabawa. Sehingga kau sama sekali tidak mau mendengar nasihat ayahmu lagi. Maaf ayah. Mungkin jalan kita memang berbeda, Raden, berkata seorang pengiringnya, seharusnya. Raden dapat melihat sikap dan perbuatan mawarni. Mawarni adalah perempuan yang sudah masak. Ia sudah mempunyai landasan sikap yang mapan. Di hadapannya, Raden tidak lebih dari seorang bocah yang masih hingusan. Wajah Raden Sabawa menjadi merah bagaikan membara. Dengan gram nfa ia membentak, jangan ikut campur. Kau tidak tahu apa-apa tentang hubunganku dengan mawarni. Bukan tidak tahu apa-apa, Raden. Aku tahu benar. Dan aku melihat sendiri, apa yang dilakukannya. Mawarni telah menarik pedangnya di hadapan kami sebagaimana ayahnya, sementara kami melakukan perintah Raden Yudatengara, ayah Raden Sabawa sendiri. Tutup mulutmu. Tetapi Raden Yudatengara itu pun memotong. Aku justru ingin mendengar keterangannya untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Tetapi ia berbohong ayah. Aku memang orang yang mudah dibohongi seperti kau katakan. Aku ingin ia membohongiku. Gila. Semuanya sudah gila. Kau katakan bahwa aku, ayahmu, juga sudah gila jika ibu masih ada, berkata Raden Sabawa kemudian. Tidak akan terjadi seperti ini. Ibu tidak akan membiarkan ayah memperlakukan aku seperti sekarang ini. Jika ibumu masih ada, maka kau akan menjadi seorang anak yang penurut. Ibumu adalah seorang perempuan yang keras. Yang akan mengendalikanmu dengan baik. Tidak seperti ayah, yang terlalu memanjakanmu sehingga akhirnya kau menjadi anak yang hanya menuruti kemauanmu sendiri. Bohong. Ayah tidak memanjakan aku. Tetapi ayah justru membenciku. Sabawa. Ketahuilah, bahwa apa yang kau katakan kepada ayah mawarni itu akan dapat membawa bencana bagi ayahmu. Meskipun ayah mawarni itu tahu, bahwa sikapku tidak sejalan dengan sikap Kang Jeng Adipati Demak sekarang, tetapi pernyataan itu belum pernah dikemukakan dengan terbuka sebagaimana kau katakan kepada ayah mawarni itu. Tetapi bukankah itu sikap ayah yang sebenarnya ya? Ayah memang harus bertanggung jawab atas sikap ayah. Kami akan bertanggung jawab, sabawa apapun yang terjadi. Siapakah yang ayah maksud dengan kami? Aku dan orang-orang yang sikapnya sejalan dengan sikapku. Orang-orang yang menemanimu, tetapi yang justru telah kau musuhi itu. Sabawa mengerutkan dahinya. Katanya, mereka adalah orang-orang yang sangat menjengkelkan. Mereka menganggap aku sebagai budak mereka, sehingga aku harus tunduk kepada kemauan mereka. Baiklah, sabawa. Ayah akan mempersiapkan diri. Ayah mawarni tentu tidak akan tinggal diam. Cerita ramu tentang sikapku dengan terbuka itu adalah pertanda akan datangnya bencana bagi ayah. Tetapi Raden Sabawa itu pun menjawab, Aku minta ayah merubah sikap ayah. Aku justru akan memohon Kang Jeng Adipati merubah sikapnya untuk menantang Mataram. Seharusnya Kang Jeng Adipati mengetahui kekuatan Mataram. Kalau ayah memang mengeraskan hati ayah, maka jika bencana itu datang, maka itu harus ayah pertanggung jawabkan. Aku memang akan mempertanggung jawabkan sikapku itu, Sabawa. Jika kau memang tidak mau mengikuti sikap ayah, maka sebaiknya kau tidak usah mencampuri persoalan yang dapat timbul karena sikap ayah itu. Raden Sabawa termangu-mangu sejenak. Namun ia pun berkata di dalam hatinya, Ayah mawarni tentu tidak akan berbuat apa-apa terhadap ayahku mengingat hubunganku dengan anak gadisnya. Mawarni tentu akan bersikap baik terhadap ayah sehingga hati ayah akan menjadi lunak terhadapnya. Demikianlah, maka Raden Sabawa pun kemudian telah meninggalkan ayahnya yang duduk termangu-mangu. Ia pun segera pergi ke gedogan untuk melihat kudanya yang baru. Sementara itu, Raden Yudatengara pun berkata kepada orang-orang yang setia kepadanya itu, akan terjadi sesuatu di rumah ini. Aku tidak ingin kalian terlibat terlalu jauh. Karena itu, tinggalkan rumah ini agar kalian tidak harus ikut memikul beban yang tentu akan diletakkan di pundaku oleh Ayah mawarni. Aku tahu bahwa orang itu adalah seorang penjilat. Mungkin ia akan berhubungan dengan para pejabat di Demak. Tetapi mungkin pula mereka akan berhubungan dengan orang-orang dari perguruan Kedung Jati. Tetapi seorang di antara mereka berkata, Tidak Raden, aku sudah lama menjadi bagian dari keluarga ini. Sejak Raden masih berada di Mataram. Sejak Ibu Raden Sabawa masih hidup. Karena itu, kami mohon diizinkan menuntaskan pengabdian kami kepada Raden Yudatengara. Aku mengucapkan terima kasih. Tetapi sebaiknya kalian tidak menyianyikan kesempatan ini. Jika Raden Yudatengara berniat meninggalkan rumah ini, kami pun akan pergi bersama Raden. Aku tidak dapat meninggalkan anakku satu-satunya. Padahal anakku tentu tidak akan mau aku ajak pergi. Ia sudah terjerat dalam jebakan mawarni dan ayahnya. Ayah mawarni itu tentu sudah melihat sikapku sebelumnya sehingga ia berniat untuk menyeretku ke dalam kubunya. Tetapi aku tidak dapat berhianat terhadap Mataram. Jika demikian, Raden Yudatengara, izinkan kami juga tetap berada di rumah ini. Apapun yang akan terjadi, aku akan tetap bersama Raden Yudatengara. Sekali lagi aku peringatkan. Kalian masih sempat untuk menyingkir dari rumah ini. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Pergilah ke Mataram, sampaikan laporan tentang perkembangan keadaan di Demak kepada Kipatih Mandaraka. Kenapa Raden tidak pergi ke Mataram? Bagaimana dengan Sabawa? Kami akan membawanya dengan paksa. Raden Yudatengara menjadi ragu-ragu. Namun kemudian katanya, aku akan tetap berada di sini. Aku akan menghadapi apapun yang akan terjadi. Mudah-mudahan sikapku dapat memberikan peringatan kepada beberapa orang yang datang bersama-sama Kanjeng Pangeran Puger Kedemat. Jika demikian Raden, izinkan kami tinggal bersama Raden. Raden Yudatengara menarik nafas panjang. Jarang sekali diketemukan kesetiaan yang mendalam dalam persahabatan sebagai ketiga orang pembantunya yang sudah dianggapnya sebagai keluarga sendiri itu. Baiklah. Jika itu sudah menjadi tekat kalian, aku hanya dapat mengucapkan terima kasih. Sekarang persiapkan segala jenis senjata. Letakkan berpencar di rumah ini. Sehingga di manapun kita berada, kita akan dengan cepat meraih senjata. Kecuali tombak kukiai Tunggul Mega. Bawalah tombak itu kemari. Letakkan di sini. Jika ada orang yang mencari aku, bawa mereka ke bilik ini. Baik Raden. Beritahu Sabawa, sebaiknya ia tidak pergi kemana-mana, apakah tidak sebaiknya Raden Sabawa disinkirkan dari rumah ini? Ia tidak akan disentuh oleh Ayah Mawarni. Sabawa akan dapat diperalatnya. Meskipun demikian, aku masih akan mencoba membujuknya agar ia pergi. Kalau dibawa pergi dengan paksa, Raden. Tidak. Ia memang harus belajar mengambil sikap sendiri. Para pembantu Raden Yuda Tengara yang sudah dianggap sebagai keluarga sendiri itu pun telah mempersiapkan segala macam senjata. Mereka telah menggantungkan sebilah pedang sehingga menjadi perhiasan dinding di ruang dalam. Sebuah tombak pendek diletakkan di peringgitan dengan sebuah song-song yang berwarna hijau bergaris kuning. Kemudian sebuah luuk telah digantungkan di dekat pintu butuhan. Sedangkan sebuah pedang panjang disandarkan pada sandaran kayu di atas geledek di dekat pintu bilik. Sedangkan para pembantu itu sendiri telah mempersiapkan pedang mereka dengan sebaik-baiknya. Sedangkan diikat pinggang mereka, terselip beberapa pisau belati kecil. Meskipun demikian, Raden Yuda Tengara itu pun berdesis, mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa. Tetapi ayah gadis itu menurut pendapatku adalah seorang yang dengki. Apalagi orang itu sudah dikalahkan oleh salah seorang pembantuku. Demikian pula anaknya. Gadis yang nampaknya dibangga-banggakan itu. Kekalahan itu, ditimbuni dengan pernyataan Sabawa dengan terbuka tentang sikapku, tentu sudah cukup alasan baginya untuk membuat keributan di rumah ini. Dengan demikian, maka seisi rumah itu pun telah bersiaga menghadapi segala kemungkinan. Sementara itu, Raden Yuda Tengara telah menemui Raden Sabawa untuk mencoba membujuk anak itu agar bersedia meninggalkan demik pergi ke Mataram. Tidak. Aku tidak akan meninggalkan demik, jawab Raden Sabawa. Seandainya ayah pergi ke Mataram. Silahkan. Silahkan ayah pergi. Tetapi aku tidak. Aku tidak dibayangi oleh ketakutan sebagaimana ayah yang telah menolak kebijaksanaan Kang Jeng Adipati Demak. Raden Yuda Tengara itu menarik nafas panjang. Satu pertanda, bahwa Raden Yuda Tengara sendiri terpaksa harus tetap berada di rumahnya apapun yang terjadi. Sebenarnya terpercik pula pendapatnya, bahwa Raden Sabawa telah cukup dewasa. Bahkan telah mengaku mempunyai landasan sikap sendiri tanpa harus dibayangi oleh sikap ayahnya. Ia sudah menyatakan bahwa ia berbeda dengan ayahnya. Tetapi Raden Yuda Tengara rasa-rasanya tidak sampai hati untuk meninggalkannya sendiri di demak. Ia tentu akan menjadi budak mawarni dan ayahnya. Sementara itu waktu pun tergulir terus. Ketika malam tiba, maka Raden Yuda Tengara menjadi semakin mempersiapkan dirinya menghadapi segala kemungkinan. Namun ia sudah mengatakan kepada Raden Sabawa, bahwa ia tidak diperkenankan untuk keluar dari regol halaman rumahnya. Para pembantu Raden Yuda Tengara yang sudah diakunya sebagai keluarga sendiri itu sudah diperintahkan untuk mengawasi Sabawa. Anak itu tidak boleh keluar. Jika ia memaksa maka Raden Sabawa harus dicegah dengan kekerasan pula. Raden Sabawa menjadi sangat marah ketika para pembantu ayahnya itu benar-benar mencegahnya pergi di ujung malam itu. Tetapi betapapun kemarahan itu membakar rubun-ubunnya, tetapi para pembantu ayahnya itu benar-benar tidak membiarkan Raden Sabawa itu pergi. Aku harus menemui mawarni, Raden Sabawa itu berteriak. Tidak Raden. Ayah Raden sudah memerintahkan, agar Raden tidak keluar dari regol halaman rumah ini. Aku tidak peduli. Aku akan pergi. Tetapi dengan tegas pula pembantu ayahnya itu berkata, tidak. Kami sudah mendapat tubuh wenang untuk melarang Raden pergi. Aku akan memaksa. Kami akan mempergunakan kekerasan. Gila. Kalian kira, kalian itu siapai? Kalian adalah abdi di sini. Kalian tidak wenang untuk berbuat seperti itu yang justru menganggap aku sebagai budak. Aku akan menyatakan keberatanku kepada ayah. Aku akan minta kalian diusir dari rumah itu. Silahkan mengadu kepada ayah Raden. Wawenang yang aku pergunakan justru berasal dari ayah Raden. Wajah Raden Sabawa menjadi merah. Ia pun segera berlari mencari ayahnya. Diketemukannya ayahnya duduk di serambi. Di sebelahnya terdapat sebuah peloncon dengan tombak pendek dan songsong yang berwarna hijau bergaris kuning. Ayah. Para abdi itu menjadi semakin berani melawan aku. Ayah terlalu memberi hati kepada mereka, sehingga mereka sama sekali tidak menghargai aku lagi. Ayahnya menarik nafas panjang. Katanya, aku memang memberikan tugas kepada mereka, agar mereka mencegahmu jika kau akan pergi. Tetapi mereka menjadi semakin berani kepadaku, kau pun menjadi semakin berani kepada ayah. Jika para abdi itu berani kepadamu, mereka sama sekali tidak berdosa, karena yang mereka lakukan itu atas dasar perintahku. Tetapi jika kau berani menentangku, kau telah melakukan dosa yang besar. Wajah Raden Sabawa menjadi sangat tegang. Namun kemudian ia pun berkata, ayah tidak usah mencoba. Menyudutkan aku dengan ancaman dosa. Yang berdosa adalah anak yang berani menentang orang tuanya, jika orang tuanya itu berdiri di atas kebenaran. Tetapi ayah tidak. Ayah tidak berdiri di atas landasan kebenaran dan keadaan. Ayah berdiri semata metu berlandaskan kepentingan ayah li sendiri. Kau benar-benar sudah terbenam ke dalam arus kegelapan. Aku hanya dapat berdoa bagimu, nger. Semoga yang maha agung memberikan terang di hatimu, sehingga kau dapat menghargai ayahmu, orang tuamu, yang menjadi lantaran kelahiranmu di muka bumi ini. Ayah jangan memanfaatkan hubungan kita dengan yang tidak terlalu kita kenal itu untuk memaksakan kehendak ayah. Sangat menyedihkan jika kau menganggap sumber dari segalanya itu tidak terlalu kita kenal. Sabawa, aku mengenalinya dengan sepenuh keyakinan. Yang ada itu berada di dalam jiwaku. Juga di dalam jiwamu. Karena itu dengarlah suaranya. Tetapi Sabawa itu menjawab, Sudahlah ayah. Perlakukan aku sebagaimana seorang laki-laki dewasa. Raden Yudha tengara menarik nafas penjang. Katanya, Ternyata sikapmu membuat aku lebih sedih lagi. Sabawa, Ternyata aku benar-benar telah gagal, Sehingga kau menganggapnya bahwa yang maha agung itu sesuatu yang tidak terlalu kita kenal. Aku tidak akan merasa sangat bersedih atas sikapmu yang keras kepala tanpa mau mendengarkan nasihatku tentang hubunganmu dengan mawarni Serta pernyataanmu dengan terbuka akan sikapku meskipun itu akan dapat menimbulkan bencana bagiku dan bagi seluruh keluarga kita. Tetapi justru karena kau merasa tidak begitu mengenal dari apa yang selalu aku perkenalkan kepadamu sejak ibumu masih ada. Sejak kau masih menghisap ibu jarimu. Sabawa, Mudah-mudahan kau masih berkesempatan untuk mohon pengampunannya. Ayah, Yang kita bicarakan adalah sikap ayah yang berbeda dengan sikapku menanggapi perjuangan Kang Jeng Adipati Demak yang ingin menuntut keadilan mengambil tahtamataram. Tetapi ayah telah berbicara tentang persoalan yang tidak ada hubungannya dengan sikap ayah dan sikapku tentang tuntutan keadilan itu. Tentu ada, Sabawa. Apapun hubungannya, tetapi yang penting sekarang aku minta, izinkan aku pergi. Tidak. Aku tidak mengizinkanmu pergi menemui perempuan itu. Kau harus menyadarinya bahwa kau akan menjadi budaknya seumurmu. Jika segala sesuatunya berhasil nanti, maka kau akan menjadi alas telapak kakinya. Ayah ternyata berperasangka buruk terhadap sesama. Itu bukan sikap ayah yang selama ini mengajariku berbuat baik kepada orang lain. Aku tidak asal berperasangka, Sabawa. Aku mempunyai dasar pertimbangan yang masak. Cukup ayah. Sekarang izinkan aku pergi. Atau aku akan memaksa pergi apapun akibatnya. Tidak. Tetapi Sabawa tidak mendengarkannya. Ia pun segera berlari menghambur turun lewat peringgitan, pendapat dan turun ke halaman. Tetapi terdengar suara ayahnya, cegah anak itu. Sabawa pun segera ditangkap oleh orang-orang yang mengabdi kepada ayahnya, yang sudah dianggapnya seperti keluarga sendiri itu. Meskipun Sabawa meronta-ronta, tetapi ia tidak dapat melepaskan dirinya dari tangan-tangan yang kokoh, yang kemudian membawanya kembali ke ruang dalam. Ikat anak itu. Ayah, ayah, Sabawa pun berteriak-teriak. Tetapi orang-orang yang setia kepada Raden Yudatengara itu tidak mendengarkannya. Mereka pun mengikat Raden Sabawa dengan tali rami yang kokoh dengan tiang di ruang dalam. Kalau kau tetap berteriak-teriak, aku akan menyumbat mulutmu dengan kain yang kotor itu, berkata ayahnya. Ternyata ayah membenciku. Ayah sangat membenciku sehingga ayah telah mengikat seperti mengikat seekor kerbau di kandang. Jika ibu sempat melihat perbuatan ayah ini, maka ibu tentu akan mengutuk ayah. Ibumu akan sependapat dengan aku, Sabawa. Kau memang harus diikat. Jika kau masih belum menyadari kelakuanmu yang buruk, maka besok aku akan mencambutmu sehingga kau menjadi pingsan. Ayah jahat, teriak Raden Sabawa. Tetapi Raden Yudatengara tidak menghiraukannya. Namun akhirnya Raden Sabawa itu menjadi letih, sehingga ia terdiam dengan sendirinya. Namun dan sepasang matanya mengalir air matanya karena kemarahan yang membakar jantungnya. Dalam pada itu, maka malam pun menjadi bertambah malam. Tetapi Raden Yudatengara masih saja duduk di serambi. Di sebelahnya terdapat sebuah peloncon dengan tombak pendek dan songsong di dalamnya. Beberapa saat Raden Yudatengara itu merenungi kejadian-kejadian di Demak pada hari-hari terakhir. Raden Yudatengara tidak mengerti, kenapa para pemimpin di Demak dapat bekerjasama dengan orang-orang dari perguruan Kedung Jati untuk melawan Mataram. Selagi Raden Yudatengara merenungi keadaan serta dirinya sendiri, menjelang tengah malam, tiba-tiba saja sekelompok orang telah mendatanginya. Mereka begitu saja memasuki halaman tanpa memberikan salam. Sementara tiga orang abdi Raden Yudatengara berada di halaman depan. Kalian mau apa bertanya para abdi itu? Tetapi mereka tidak menghiraukannya. Mereka langsung menuju ke pintu peringgitan. Kalian mau apa? Kalian mau bertemu dengan siapa? Bertanya salah seorang abdi di rumah itu. Aku akan bertemu dengan Raden Yudatengara, jawab seorang di antara mereka. Para abdi itu ternyata sudah mengenalnya. Mereka pun mengangguk hormat. Seorang di antara mereka berdesis, Raden Wiraprabah. Ya, kalian tentu mengenal aku. Aku adalah kawan baik Raden Yudatengara. Sekarang, apakah yang Raden kehendaki, di mana Raden Yudatengara? Di dalam Raden. Di Serambi. Bukankah Raden Yudatengara masih belum tidur? Belum Raden. Raden Wiraprabah itu pun berkata, Baik, aku akan menemuinya. Biarlah aku menyampaikannya, Raden. Aku persilahkan Raden duduk dan menunggu sebentar. Tidak. Aku akan datang kepadanya. Di mana ia sekarang sebaiknya Raden duduk saja lebih dahulu. Aku dapat mencarinya. Aku mohon Raden tidak langsung masuk. Tetapi orang yang disebut Raden Wiraprabah itu tidak menghiraukannya. Ia pun segera mendorong pintu peringgitan dan langsung masuk ke ruang dalam. Ketika ketiga orang Abdi Raden Yudatengara itu mencoba menghalanginya, maka para pengiring Raden Wiraprabah itu pun telah menyerang mereka, sehingga sejenak kemudian telah terjadi pertempuran di depan pintu peringgitan. Ketiga orang Abdi Raden Yudatengara yang setia itu pun segera terdesak. Yang datang ke rumah itu ternyata terlalu banyak untuk dilawan. Tetapi ketiga orang Abdi itu tidak segera menyerah. Mereka pun kemudian berloncatan turun ke halaman dan bertempur melawan para pengiring Raden Wiraprabah yang jumlahnya jauh lebih banyak. Ternyata di antara mereka terdapat Mawarni dan alihahnya. Kau terlalu sombong kisanak, berkata ayah Mawarni. Aku datang lagi untuk membunuhmu. Pengecut. Kau tidak berani berhadapan seorang melawan seorang. Sekarang kau datang bersama dengan banyak orang. Apa bedanya? Kami akan menangkap kalian bertiga. Kami akan menjadikan kalian pengewan-ewan di alun-alun esok pagi. Kalian akan dikeluarkan dari kandang seperti seekor harimau. Kemudian kalian akan dirampok beramai-ramai sehingga tubuh kalian akan hancur orang keranjang. Tidak ada yang dapat menangkap kami hidup-hidup, terdengar suara tertawa beberapa orang. Sejenak kemudian mereka pun telah terlihat dalam pertempuran yang sengit. Namun ketiga orang abdi Raden Yudatengara itu agaknya mencemaskan Raden Yudatengara yang tentu harus bertempur melawan beberapa orang yang menyusul Raden Wiraprabah masuk ke ruang dalam. Karena itu, maka seorang di antara mereka pun segera berteriak, Kita selamatkan Raden Yudatengara. Ketiga orang itu pun segera meloncat meninggalkan Arna. Mereka memasuki pintu seketeng langsung ke longkangan. Dalam pada itu, Raden Wiraprabah telah memasuki serambi. Namun langkahnya terhenti. Ia melihat Raden Yudatengara duduk dengan tombak pendek di tangannya. Kang Mas Yudatengara. Ya, Dimas. Selamat datang di rumahku. Sudahlah Kang Mas. Tidak usah berpura-pura lagi. Aku datang untuk menangkap Kang Mas dan membawanya menghadap Kang Jeng Adipati Demak. Kang Mas telah menyatakan sikap bermusuhan dengan Kang Jeng Adipati. Aku tidak memusuhi Kang Jeng Adipati, Dimas. Aku hanya menyatakan bahwa sikapku tidak sejalan dengan sikap Kang Jeng Adipati. Aku tidak dapat melawan Mataram, karena aku, Dimas dan bahkan Kang Jeng Adipati berasal dari Mataram. Kekuasaan yang sekarang dipegang oleh Kang Jeng Adipati itu pun berasal dari Mataram juga. Sudahlah. Kang Mas tidak usah sesorah. Sekarang aku minta Kang Mas menyerah. Kami akan mengikat Kang Mas dan membawa Kang Mas menghadap Kang Jeng Adipati. Aku tidak tahu hukuman apa yang akan Kang Mas tanggungkan. Biarlah Kang Jeng Adipati yang memutuskannya. Dimas. Apakah kau juga sudah benar-benar kehilangan ikatan kesatuan Dimas dengan Mataram? Sudahlah. Kang Mas tidak usah mengungkit-ungkit lagi. Aku memang berasal dari Mataram. Tetapi sekarang aku berada di Demak. Karena itu, maka sekarang aku mengabdi kepada Kang Jeng Adipati di Demak. Dimas. Jika demikian, maka biarlah aku menolak untuk menyerah. Aku akan melawan. Bukankah tidak akan ada gunanya, Kang Mas? Lebih baik Kang Mas menyerah. Mungkin Kang Jeng Adipati akan memberikan keringanan kepada Kang Mas. Aku tidak menginginkan balas kasehan itu Dimas. Baiklah, Kang Mas. Jika itu yang Kang Mas kehendaki. Aku akan menangkap Kang Mas. Kang Mas tidak akan dapat bertahan seselir bawang karena aku datang dengan banyak orang. Raden Yuda Tengara itu pun bangkit berdiri. Tombak pendeknya pun segera merunduk. Sementara itu Raden Wiraprabah pun telah menarik pedangnya. Diputarnya pedangnya sambil bergeser. Sementara itu, dua orang bersamanya untuk melawan Raden Yuda Tengara. Aku mendapat perintah untuk menangkap Kang Mas hidup atau mati, berkata Raden Wiraprabah. Bagus Dimas. Lakukan apa yang ingin kau lakukan. Sementara itu, ketiga orang abdi Raden Yuda Tengara pun telah bertempur di longkangan. Mereka berniat untuk melindungi Raden Yuda Tengara, namun agaknya mereka sulit untuk dapat mendekat. Demikianlah maka pertempuran itu pun telah terjadi di longkangan dan di Serambi. Namun akhirnya Raden Yuda Tengara yang berada di Serambi itu pun meloncat keluar. Untuk menghadapi lawan yang lebih dari seorang, Raden Yuda Tengara memerlukan tempat yang lebih luas dari Serambi rumahnya. Demikianlah, maka pertempuran itu semakin lama menjadi semakin sengit. Kedua belah pihak telah mengerahkan segenap kemampuan mereka. Sementara pertempuran itu masih berlangsung dengan sengitnya, Mawarni telah menyelingap masuk ke ruang dalam. Karena ia tidak melihat Raden Sabawa, maka Mawarni itu sengaja mencarinya. Raden Sabawa bukan seorang yang memiliki kemampuan untuk bertempur. Justru karena ia terlalu manja, maka Raden Sabawa sama sekali tidak berminat untuk mempersulit dirinya sendiri, berlatih olahkan huragan. Mawarni memang terkejut melihat Raden Sabawa diikat pada sebatang tiang di dalam rumah itu. Sejenak Mawarni termangu-mangu memandanginya. Mawarni, tolong aku Mawarni. Aku telah diikat oleh para abdi ayahku yang penjilat itu. Kenapa Raden membiarkan diri Raden diikat? Apakah Raden tidak dapat menolak atau melawan mereka? Tidak. Aku tidak dapat melawan mereka bertiga. Mereka adalah orang-orang yang keras dan kasar. Apakah ayah Raden tidak menolong Raden? Ayah ternyata jahat. Ayah tidak menolongku. Justru ayah yang ingin aku diikat malam ini. Kenapa? Aku ingin pergi menemuimu, Mawarni. Tetapi ayah tidak mengizinkannya. Ketiga orang abdi yang penjilat itu menangkapku dan mengikatku di sini. Mawarni tertawa. Katanya, jadi ayahmu melarang kau menemui aku? Ya. Mawarni itu pun melangkah mendekati Raden Sabawa. Sementara Raden Sabawa berkata, Terima kasih Mawarni. Kenapa kau berterima kasih kepadaku? Bukankah kau akan melepaskan tali pengikatku? Mawarni tertawa berkelanjangan. Katanya, sayang anak manis. Aku tidak berniat melepaskan tali pengikatmu. Jika ayahmu mengikatmu, biarlah ayahmu atau para abdinya yang melepaskanmu. Tetapi jika mereka terbunuh serta ayahmu ditangkap dan dibawa menghadapkan jeng Adipati, maka kau akan terikat tanpa ada yang melepaskan lagi. Mawarni, wajah Raden Sabawa menjadi tegang. Mawarni itu pun mendekatinya. Ditepuknya pipi Raden Sabawa sambil berkata, Jangan menangis anak manis. Tetapi, tetapi kau harus melepaskan taliku ini Mawarni, jangan meraju. Tergantung kepada nasibmu, apakah akan ada yang melepaskanmu atau tidak. Mata Raden Sabawa bagaikan menyala. Ia baru menyadari kebenaran kata-kata ayahnya serta para pemomongnya yang sudah dianggap sebagai keluarga sendiri di rumah itu. Mawarni bukan seorang gadis yang baik untuk dijadikan sisihan. Jika Raden Sabawa itu benar akan menjadi suami Mawarni, maka Raden Sabawa itu tidak akan lebih daripada seorang budak. Tetapi semuanya sudah terlambat. Sekali lagi Mawarni menyentuh pipi Raden Sabawa. Kemudian Mawarni itu berlari menghambur ke halaman untuk terjun kembali ke dalam pertempuran. Raden Yudatengara yang bertempur melawan Raden Wirapraba berhasil mendesaknya. Tetapi bersama beberapa orang pengirinya akhirnya Raden Wiraprabalah yang mendesak Raden Yudatengara. Kau tidak akan dapat melepaskan diri Kang Mas, berkata Raden Wirapraba. Raden Yudatengara menggeram. Raden Yudatengara tidak dapat minta bantuan kepada para abdinya yang justru harus bertempur melawan orang yang lebih banyak. Dalam keadaan yang rumit, maka Raden Yudatengara itu pun telah bergeser dan meloncat masuk ke dalam rumahnya. Tombak pendek di tangan Raden Yudatengara telah terpental lepas dari tangannya. Kau sudah tidak bersenjata lagi Kang Mas, teriak Raden Wirapraba sambil memburu. Beberapa orang pengiringnya ikut memburunya pula. Tetapi ketika mereka memasuki ruang dalam, mereka terkejut. Pengiring Raden Wirapraba yang berlari di paling depan tiba-tiba saja berhenti. Namun ia terlambat mengambil sikap. Ternyata Raden Yudatengara itu telah menggenggam pedang di tangannya. Pengiring Raden Wirapraba yang berlari di paling depan itu pun jatuh tersungkur. Pedang Raden Yudatengara telah menghujam di dadanya. Raden Wirapraba itu pun menggeram. Bersama beberapa orang pengiringnya, ia menyerang Raden Yudatengara di ruang dalam. Beberapa saat lamanya mereka bertempur di ruang dalam. Namun ketika pedang Raden Yudatengara membentur senjata Raden Wirapraba dan seorang pengiringnya bersama-sama, maka pedang Raden Yudatengara itu pun terlepas dari tangannya. Namun dengan tangkas Raden Yudatengara itu meloncat dan berlari, ke ruang yang lain. Tiba-tiba saja Raden Yudatengara itu telah mengayunkan sebuah luuk yang berwarna kehitam-hitaman. Seorang berteriak kesakitan ketika luuk itu menggores dadanya. Raden Wirapraba menjadi semakin marah. Beberapa orangnya telah terbunuh di rumah Raden Yudatengara. Karena itu, maka Raden Wirapraba pun telah menjadi semakin garang. Namun dalam pada itu, di longkangan, ketiga orang abdi Raden Yudatengara itu pun semakin mengalami kesulitan. Tubuh mereka telah tergores ujung senjata lawan, sehingga darah telah meleleh membasai pakaian mereka. Tetapi tanpa mereka ketahui dari mana datangnya, dua orang yang bertutup wajah bagaikan terbang turun di longkangan itu dari sebatang pohon, justru di luar longkangan. Kau bantu mereka. Aku mencari Raden Yudatengara, desis seorang di antara mereka. Yang lain hanya mengangguk. Tetapi ia tidak menjawab. Demikian seorang di antara mereka menyelingap masuk. Maka yang seorang langsung melibatkan diri dalam pertempuran di longkangan. Akibatnya orang itu telah merubah keseimbangan pertempuran. Meskipun orang itu tidak bersenjata, namun dalam waktu yang singkat, seorang telah terlempar dari arna pertempuran. Tubuhnya membentur bebatur serambis sehingga orang itu tidak segera dapat bangkit berdiri. Belum lagi kawan-kawannya sempat menilai keadaan seorang lagi telah terpelanting dan jatuh menelungkup. Wajahnya yang tersurut di tanah menjadi sangat kotor. Debu pun telah melekat di wajah yang berkeringat itu. Bahkan matanya merasa pedih oleh Debu yang menyusup. Ketika orang itu mencoba untuk bangkit serta mengusap wajahnya dengan lengan bajunya, terasa wajahnya itu menjadi pedih. Di beberapa bagian dari wajahnya itu, kulitnya telah terkelupas, sehingga berdarah. Ketiga orang abdi di rumah Raden Yudatengara itu menjadi heran pula bahwa tiba-tiba ada orang yang datang untuk membantu mereka. Bahkan kemampuannya yang sangat tinggi telah menentukan keseimbangan pertempuran itu selanjutnya. Beberapa orang yang lain pun telah disakitinya pula. Yang kepalanya terbentur dinding justru menjadi pingsan. Sedangkan yang lain lagi, terasa kakinya bagaikan menjadi patah. Selagi keseimbangan pertempuran di longkangan itu mulai bergeser, maka di ruang dalam, Raden Yudatengara pun harus berlari-lari menghindari benturan langsung dengan lawan yang jumlahnya terlalu banyak. Ketika Raden Yudatengara itu berlari ke ruang depan, maka beberapa orang telah memburunya. Tetapi seorang di antara mereka tiba-tiba saja telah terhisap pintu bilik yang ada di ruang dalam. Terdengar orang itu berteriak. Namun suaranya pun segera terputus. Kawan-kawannya, bahkan Raden Wiraprabah pun terkejut. Tiba-tiba saja mereka berhenti. Ada apa bertanya Raden Wiraprabah? Seseorang telah menarik kawan kita lewat pintu itu masuk ke dalam. Siapa yang menarik, tidak tahu. Cepat. Lihat ke dalam. Hati-hati. Jangan sendiri. Dua orang telah bersiap untuk memasuki bilik itu. Ketika bilik itu dibuka, tiba-tiba saja orang yang berdiri di depan terdorong beberapa langkah surut. Dari dalam bilik itu terjulur. Tangan dengan jari-jari terbuka telah menerpa dadanya. Sebelum orang yang lain menyadari, maka kawan yang terdorong surut itu telah menimpanya, sehingga kedua-duanya jatuh terlentang. Raden Wiraprabah pun menggeram. Kemarahannya telah membuat darahnya mendidih di jantungnya. Siapa kau yang telah berani turut campur hisseorang meloncat keluar dari dalam bilik itu? Wajahnya tertutup sehelai kain yang berwarna gelap, sehingga hanya sepasang matanya sajalah yang kelihatan. Kau siapa bertanya Raden Wiraprabah? Sabawa, jawab orang bertutup wajah itu. Mawarni yang telah bergabung dengan beberapa orang yang mengikuti Raden Wiraprabah itu berteriak, Sabawa terikat di tiang di ruang dalam. Aku sudah melepaskan diri. Tiba-tiba saja Mawarni itu pun berlari. Sebenarnya lah Raden Sabawa sudah tidak terikat lagi di tiang di ruang dalam. Meskipun demikian, tidak seorang pun yang mengenal Raden Sabawa itu mempercayai bahwa orang yang bertutup wajah itu Sabawa. Dengan geramnya Raden Wiraprabah pun berteriak, tangkap orang itu hidup atau mati sebagaimana Kang Mas Yudha Tengara. Sekejap kemudian, maka pertempuran pun telah berkecamuk lagi di dalam rumah itu. Raden Yudha Tengara bergeser dari satu ruang ke ruang lainnya. Dengan memanfaatkan pemahamannya tentang seluk-beluk rumahnya, maka Raden Yudha Tengara mampu melepaskan diri dari tangan lawan-lawannya. Sementara itu orang yang mengenakan tutup wajah itu bertempur dengan garangnya. Beberapa orang pun telah terdorong surut. Seorang terlempar membentur tiang sehingga menyeringai kesakitan. Punggungnya serasa patah. Ketika ia mencoba bangkit, maka ia pun segera terjatuh kembali. Sedangkan seorang yang lain yang menyerang orang bertutup wajah itu dengan rasa, telah kehilangan sasarannya. Bahkan tiba-tiba saja tangan yang kuat telah memegang lehernya dan mendorong, sehingga orang itu pun segera jatuh pingsan. Keberadaan kedua orang itu di Arna pertempuran benar-benar telah membuat para pengikut Raden Wiraprabasa akan-akan kehilangan kesempatan. Yang bertempur di Longkang Ampun telah menghentikan perlawanan beberapa orang. Sementara ketiga orang Abdi Raden Yudatengara telah mengerahkan segenap tenaga dan kemampuan mereka pula. Beberapa orang lawan yang tersisa justru terdesak keluar pintu seketeng, sehingga mereka bertempur di halaman di depan gandok. Sementara itu, para pengikut Raden Wiraprabasa yang bertempur di dalam rumah pun menjadi semakin menyusut. Beberapa orang terkapar tidak berdaya. Betapapun Raden Wiraprabasa berteriak-teriak, namun mereka sudah tidak mampu lagi untuk bangkit. Ternyata Mawarni mempunyai perhitungan lain. Ia ingin mencari Raden Sabawa. Jika ia mampu menangkap Raden Sabawa maka ia akan memaksa Raden Yudatengara untuk menyerah. Dengan demikian, maka Mawarni itu pun telah memasuki bilik-bilik yang terdapat di dalam rumah Raden Yudatengara. Tetapi Mawarni tidak menemukan Raden Sabawa. Apalagi Mawarni sendiri menjadi tergesa-gesa sehingga ia tidak sempat melihat kolong-kolong di dalam bilik-bilik di rumah Raden Yudatengara. Bahkan ketika ia memasuki sebuah bilik yang besar, ia terkejut. Orang yang mengenakan tutup wajahnya itu tiba-tiba saja telah berdiri di pintu. Mawarni menjadi berdebar-debar. Ia tahu benar bahwa orang yang mengenakan tutup wajah itu adalah seorang yang berkemampuan sangat tinggi, sehingga dengan demikian maka Mawarni tentu tidak akan dapat menerobos keluar. Kau cari siapa Mawarni bertanya orang bertutup wajah. Itu. Mawarni tidak menjawab. Tetapi pedangnya teracu ke dada orang bertutup wajah itu. Orang yang mengenakan tutup wajah itu tertawa. Katanya, apakah kau mencari Raden Sabawa? Pergi, geram Mawarni, jangan halangi aku. Kenapa kau menjadi tergesa-gesa? Tidak ada lagi yang menunggumu di luar. Ayahmu pingsan di ruang depan. Mudah-mudahan Raden Yudatengara tidak membunuhnya. Sekarang Raden Yudatengara sedang bertempur melawan Raden Wirapraba. Seorang melawan seorang. Namun agaknya Raden Yudatengara ingin bertempur di tempat yang lebih lapang. Mereka sekarang bertempur di halaman. Raden Yudatengara telah mendesak Raden Wirapraba keluar dari ruang depan. Mereka bertempur sejenak di pendapa. Tetapi Raden Wirapraba pun terdesak terus sehingga mereka berdua turun ke halaman. Tetapi menilik tingkat kemampuan mereka, maka Raden Wirapraba tidak akan memenangkan pertempuran itu. Persetan kau, geram Mawarni, jika kau tidak mau linggir, aku akan menghujamkan pedangku di dadamu menembus jantung. Kita sedang berada dalam pertempuran Mawarni. Kau tidak usah mengancam. Jika kau mampu melakukannya, lakukanlah. Mawarni yang gelisah itu tidak menunggu lagi. Ia pun langsung menyerang orang bertutup wajah yang berdiri di pintu itu. Tetapi orang itu sangat tangkas. Sambil berloncatan, maka tiba-tiba saja tiga buah jari-jari tangannya telah menyentuh punggung dekat di bawah leharnya. Mawarni terkejut. Namun segala sesuatunya sudah terjadi. Tiga sentuhan jari-jari orang bertutup wajah itu telah membuat Mawarni menjadi tidak berdaya. Orang bertutup wajah itu tertawa. Tetapi Mawarni tidak dapat berteriak ketika orang bertutup wajah itu mengangkat tubuhnya. Mawarni hanya dapat mengumpat-umpat di dalam hatinya. Orang bertutup wajah itu pun kemudian melekatkan tubuh. Mawarni di sebuah tiang kayu kokoh. Kemudian ia pun memanggil Raden Sabawa. Keluarlah. Ternyata Raden Sabawa itu bersembunyi di kolong pembaringan ayahnya. Di tubuhnya masih melilit tali yang semula mengikat tubuhnya. Ikat perempuan itu pada tiang kayu, berkata orang bertutup wajah itu. Raden Sabawa menjadi ragu-ragu. Ikatlah. Nanti kita akan turun ke halaman. Kita akan melihat ayahmu bertempur di halaman. Tetapi Raden Sabawa masih berdiri termangu-mangu. Cepat. Jangan takut. Perempuan itu sudah tidak dapat berbuat apa-apa. Ia tidak lebih dari sebuah patung meskipun ia masih tetap bernafas. Raden Sabawa pun akhirnya menyadari bahwa Mawarni memang tidak dapat bergerak lagi. Karena itu, maka ia pun berani mendekatinya dan mengikat tangannya dan tubuhnya pada tiang kayu yang kokoh itu. Demikian Raden Sabawa selesai mengikat tubuh itu, maka orang bertutup wajah itu pun telah menyentuh lagi punggung Mawarni. Demikian Mawarni bebas, maka ia pun segera berteriak mengumpat-umpat dengan kasarnya. Nah, kau dengar Raden Sabawa. Perempuan yang kau anggap sebagai perempuan idaman itu adalah seorang perempuan yang kasar. Ia tidak lebih luruh dari Sarpa Kenaka, adik perempuan Rahwana dari Alengkadi Raja. Raden Sabawa pun menarik nafas panjang, ia sadar sepenuhnya, siapakah sebenarnya perempuan itu. Namun suara Mawarni pun akhirnya menurun. Ia tidak lagi berteriak-teriak. Tetapi ketika ia sempat berpikir menghadapi kenyataan itu, maka Mawarni itu mulai menangis. Raden tolong aku Raden. Lepaskan aku dari ikatan ini. Tidak ada orang lain yang dapat menolong aku kecuali Raden Sabawa. Hanya kepada Raden aku mengharapkan perlindungan. Dahi Raden Sabawa pun berkerut. Sementara itu Mawarni pun mulai terisak, Raden tolong aku Raden. Sesuatu terasa bergetar di jantung Raden Sabawa. Namun orang bertutup wajah itu pun berkata, apakah kau masih juga terpengaruh Raden? Apakah Raden pernah mendengar kata orang, bahwa buaya pun sering menangis? Nah, air matu yang mengalir dari pelupuknya itulah air matu buaya. Jika Raden melepaskan tali ikatannya, maka buaya itu akan mengangakan mulutnya selebar kepala Raden. Diam! Diam kau pengecut, teriak Mawarni. Orang yang menutupi wajahnya itu tertawa. Sementara itu Mawarni pun berteriak, kenapa kau tutupi wajahmu? Bukankah itu menunjukkan bahwa kau adalah orang yang licik, pengecut yang curang? Kau sebenarnya takut menghadapi kami sehingga kau harus menyembunyikan wajahmu. Ya! Kau benar, benar apa? Kau benar bahwa aku takut dikenal wajahku, jawab orang itu. Namun kemudian ia pun berkata, marilah Raden. Kita tinggalkan tempat ini. Kita melihat apa yang terjadi di halaman. Semua orang yang menyerang rumah ini tentu sudah terbunuh. Satu-satunya yang tersisa adalah Mawarni. Tergantung pada nasibnya. Jika ia bernasib buruk, maka tidak ada orang yang akan menemukannya dan melepaskan talinya. Tetapi jika ia bernasib baik, maka tentu akan ada orang yang menemukannya. Demikian Raden sawabah beringsut, Mawarni itu pun memanggilnya dengan suara yang memelas, Raden! Tolong aku Raden! Aku akan mengabdi Raden sepanjang umurku. Aku akan mematuhi semua perintah Raden dan aku akan bersedia berbuat apa saja bagi Raden. Raden sawabah berhenti. Ketika ia berpaling dilihatnya air mata Mawarni menjadi semakin deras. Namun orang bertutup wajah itu pun tertawa sambil berkata, Kau telah memainkan peranmu dengan baik sekali Mawarni. Tetapi sekarang semuanya sudah selesai. Jangan berpura-pura lagi. Terdengar Mawarni itu menggeram. Demikian orang bertutup wajah itu bersama Raden sawabah keluar dari pintu bilik itu, Terdengar Mawarni mengumpat-umpat dengan kasarnya, Kalian iblis, setan, genuruo, tetekan. Tetapi orang bertutup wajah itu serta Raden sawabah tidak berhenti. Sejenak kemudian Raden sawabah serta orang yang bertutup wajah itu telah berdiri di tangga pendapa. Mereka menyaksikan pertempuran yang sama sekali sudah tidak seimbang lagi. Orang yang bertutup wajah yang seorang lagi juga sudah tidak melibatkan diri dalam pertempuran itu, Karena ketiga orang abdi Raden Yudatengara sudah dapat mengatasi lawan-lawan mereka. Bahkan sejenak kemudian, lawan-lawan mereka pun telah terkapar di halaman. Yang masih bertempur adalah Raden Yudatengara melawan Raden Wirapraba. Tetapi Raden Wirapraba yang sudah kehilangan pengiring-pengiringnya itu pun sudah tidak berdaya. Kemampuan Raden Yudatengara ternyata berada di atas kemampuan Raden Wirapraba. Ketika kemudian senjata Raden Wirapraba terlempar dari tangannya, serta ujung senjata Raden Yudatengara yang digapainya di ruang dalam itu melekat di dadanya, Maka Raden Wirapraba itu pun telah berlutut di hadapan Raden Yudatengara. Kang Mas, aku mohon ampun. Jangan bunuh aku. Isteri dan anak-anakku akan menjadi terlantar di negeri orang. Di negeri orang? Apa maksud di mas? Bukankah sekarang kita berada di Demak? Bukan berada di kampung halaman kita sendiri, Mataram. Apa artinya Mataram bagi Demas? Apa artinya kampung halaman? Bukankah Kang Jeng Adipati Demak itu juga lahir dan dibesarkan di Mataram? Bagi Kang Jeng Adipati Demak dan bagimu Demas. Mataram adalah sasaran yang harus ditundukan. Kang Jeng Adipati akan duduk di atas tahta. Agaknya kau pun akan menjadi seorang pejabat tinggi yang akan dapat memanfaatkan kedudukanmu untuk menindas orang-orang kecil. Tidak, Kang Mas. Apa yang aku lakukan, semata matu karena aku mendapat perintah. Karena aku tidak berani menentang perintah itu, sehingga aku harus melaksanakannya. Kenapa kau tidak berani menentang perintah itu akibatnya akan buruk sekali bagiku. Aku akan dapat mengalami nasib seperti Kang Mas. Untunglah bahwa Kang Mas memiliki ilmu yang tinggi, selunggah hari ini Kang Mas dapat membebaskan diri. Hari ini. Jadi maksudmu esok kau akan datang lagi dengan membawa pengikut yang lebih banyak lagi. Begitu? Tidak. Tidak Kang Mas. Kau tentu akan kembali lagi di Mas. Jika kau tidak kembali lagi, maka nasibmu akan menjadi lebih buruk dari nasibku. Tidak. Aku bersumpah Kang Mas. Aku akan menolak perintah itu. Raden Yudatengara tertawa. Katanya, kau adalah seorang yang aneh di Mas. Raden Wiraprabah pun termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun memberanikan diri untuk bertanya, Apa yang aneh, Kang Mas? Aku berjanji untuk tidak mengkhianati Kang Mas lagi. Kau tidak akan dapat menolak di Mas. Kenapa tidak? Sampai mati pun aku tidak tikan bersedia lagi menjalankan perintah Kang Jeng Adipati. Itulah yang aneh, di Mas. Sekarang kau berlutut di hadapanku karena kau takut mati. Kau korbankan harga dirimu sebagai seorang kesatria untuk mempertahankan hidupmu. Bagaimana mungkin kau dapat berkata kepadaku, bahwa sampai mati pun kau tidak akan bersedia lagi menjalankan perintah Kang Jeng Adipati. Wajah Raden Wiraprabah menjadi semakin pucat. Keringatnya mengalir membasai pakaiannya, sehingga seakan-akan Raden Wiraprabah itu baru saja berteduh dari hujan yang lebat. Dimas. Tidak ada tempat di Mataram bagi orang-orang seperti Dimas ini. Karena itu, maka Dimas pun harus disinkirkan dari Mataram karena Demak termasuk dalam kesatuan wilayah Mataram, maka Dimas pun disinkirkan dari Demak. Ampun Kang Mas, ampun, Raden Wiraprabah itu pun membungkuk dalam-dalam sampai dahinya menyentuh tanah. Namun pada saat itu, jari-jari Raden Yudatengara telah menyentuh simpul-simpul syaraf di punggung Raden Wiraprabah, sehingga Raden Wiraprabah itu pun terguling dengan lemahnya. Ternyata Raden Wiraprabah itu pun tidak lagi mampu bergerak. Tidurlah untuk beberapa lama Dimas, terdengar Raden Yudatengara berdesis. Sebenarnya lah bahwa Raden Wiraprabah itu pun segera teridur. Bahkan seperti orang yang sedang pingsan. Demikian Raden Yudatengara melangkah surut, maka Raden Sabawah pun berlari menghambur mendapatkan ayahnya. Raden Sabawah lah yang kemudian berlutut di hadapan ayahnya sambil berkata dengan suara yang bergetar, Ampun, ayah. Aku mohon ampun. Aku telah menyulitkan ayah, sementara perempuan itu benar-benar seorang perempuan iblis seperti yang ayah katakan. Sudahlah Sabawa. Aku senang bahwa kau sekarang sempat melihat kenyataan itu. Bukan saja kenyataan tentang mawarni tetapi kau tentu akan mendapat pengalaman jiwani yang jauh lebih luas lagi dari peristiwa ini. Ya ayah. Sementara itu ketiga orang abdi di rumah Raden Yudatengara yang sudah dianggapnya sebagai keluarga sendiri itu pun telah mendekat pula. Ketiga-tiganya telah terluka. Namun luka mereka agaknya tidak terlalu berbahaya. Kita tidak dapat tinggal di rumah ini lagi, berkata Raden Yudatengara. Apakah kita harus pergi ayahnya? Kita harus pergi. Kita akan pergi kemana? Dipandanginya Raden Wiraprabah yang teridur. Beberapa orang yang lain terbaring di halaman. Ada yang mengerang kesakitan, ada yang mulai merayap menepi sambil menyeringai. Dua orang yang mempergunakan tutup wajah itu pun mendekat pula. Seorang di antara mereka berkata, Raden memang harus pergi dari rumah ini. Kami mengucapkan terima kasih, Kisanak. Kisanak telah menyelamatkan kami. Kisanak pula yang telah memberi kesempatan anakku menemukan masa dewasanya. Aku sekedar melakukan kewajiban di antara sesama, Raden. Siapakah Kisanak berdua ini? Itu tidak penting. Sekarang, tinggalkan tempat ini. Jika Raden terlambat, maka akhir dari ceritanya akan menjadi lain. Baik. Kisanak. Aku akan pergi. Aku akan mempersiapkan diri sebentar. Aku akan membawa tombak pendeku yang terjatuh di longkangan ketika aku bertempur melawan banyak orang. Untunglah Kisanak berdua segera datang dan menyelamatkan kami. Cepatlah sedikit, Raden. Raden Yudha Tengara itu pun segera memerintahkan orang-orangnya untuk bersiap serta membawa apa saja yang mereka anggap penting. Bagaimana dengan dua orang perempuan di dapur itu, Raden? Berikan uang secukupnya. Suruh mereka pulang. Keadaannya tidak menguntungkan jika mereka tetap berada di sini. Bukankah mereka orang-orang yang tinggal di sekitar rumah kita? Ya. Raden. Rumah mereka tidak terlalu jauh. Segala sesuatunya pun kemudian dilakukannya dengan cepat, sehingga beberapa saat kemudian, mereka sudah dapat meninggalkan halaman rumah itu. Baru di luar gol. Raden Yudha Tengara itu berkata, aku akan pergi ke Mataram. Kisana. Perjalanan yang sangat panjang. Ya. Tetapi aku tidak mempunyai tujuan yang lain. Di Mataram aku dapat melaporkan apa yang telah terjadi di sini. Aku pun akan melaporkan tentang kalian berdua. Jika saja kalian berdua bersedia menyebut diri Kisana, maka agaknya akan menjadi lebih baik. Yang penting Raden, Mataram mengetahui apa yang telah bergejolak di Demak sekarang ini, agar Mataram tidak terkejut karenanya. Mungkin Mataram sudah menerima laporan dari pajang tentang perkembangan di Demak. Tetapi laporan Raden yang langsung menyaksikannya dan bahkan mengalami, tentu akan lebih berarti bagi Mataram. Raden Yudha Tengara mengangguk-angguk. Dengan nada datariya pun berkata, aku tidak menduga, bahwa Demak akan memberontak. Bukan sekedar memisahkan diri dari Mataram, tetapi Kang Jeng Adipati di Demak, yang merasa bahwa ia adalah saudara yang lebih tua dari Kang Jeng Sultan yang sekarang bertahta di Mataram, akan mengambil alih tahta itu. Dengan rencana yang disusun rapi, Kang Jeng Adipati telah menyusun kekuatan di Demak dan sekitarnya. Bahkan anak-anak muda serta semua laki-laki yang dianggap masih pantas untuk bertempur telah dipersenjatai. Di sebelah utara Gunung Kendeng, para petani bukan saja dipersenjatai, tetapi mereka diharuskan mengikuti latihan-latihan yang keras, bahkan mirip seorang prajurib. Pasukan wiratani itu kelap tidak akan dapat diremahkan. Mereka bukan saja ditempat secara kewadagan, tetapi mereka juga telah dijejali dengan ajaran-ajaran yang keliru tentang kedudukan Demak dan Mataram yang dipimpin oleh dua orang bersaudara itu. Mudah-mudahan laporan Raden akan dapat memberikan gambaran yang lengkap bagi Mataram, sehingga dapat diambil langkah-langkah yang tepat. Bahkan jika mungkin dan belum terlambat, hubungan antara Mataram dan Demak itu dapat diperbaiki. Tetapi pihak lain yang agaknya dapat mempengaruhi kebijaksanaan Kang Jeng Adipati tidak akan melepaskan kesempatan ini. Ya, kisana. Pengaruh dari perguruan Kedung Jati memang sangat besar. Tetapi pengaruh dari dua orang pejabat tinggi di Demak hampir menentukan sikap Kang Jeng Adipati. Siapakah mereka? Kitu menggung gending dan Kitu menggung panjar, kedua orang bertutup wajah itu menarik nafas panjang. Namun kemudian seorang di antaranya berkata, Raden. Sebaiknya Raden membuat berbagai macam pertimbangan bagi perjalanan Raden. Selain ketiga orang yang menyertai Raden itu terluka, serta sifat Raden Sabawa yang tentu tidak akan dapat berubah dengan serta-merta, maka Raden harus mengambil kebijaksanaan lain daripada sekedar pergi ke Mataram dengan tergesa-gesa. Maksud kisana? Orang-orang Demak tentu sudah memperhitungkan bahwa Raden pasti akan pergi ke Mataram. Karena itu, setelah mereka sadari kegagalan tugas Raden Wirapraba, maka mereka akan mengirimkan sekelompok prajurit yang diperkuat dengan beberapa orang berilmu tinggi, akan memburu Raden. Karena itu, menurut pendapatku, sebaiknya Raden justru berhenti dahulu. Selain untuk mempersiapkan perjalanan panjang yang akan Raden tempuh, para pengiring Raden itu pun sempat mengobati luka-luka mereka. Baru esok lusa Raden dapat meneruskan perjalanan. Tetapi tidak lewat jalur jalan yang biasa dilalui orang yang pergi ke Mataram, terutama para pejabat. Raden Yuda Tengara itu pun mengangguk-angguk. Katanya, Kisanak benar. Tetapi di mana kami harus berhenti? Orang-orang yang aku kenal dengan baik serta sahabat-sahabatku yang selama ini tidak menunjukkan sikap bermusuhan, tiba-tiba saja telah berdiri di seberang. Raden, berkata salah seorang Abdi Raden Yuda Tengara, pendapat Kisanak ini sangat masuk akal. Karena itu, kita memang harus berhenti. Aku mempunyai seorang sahabat yang sangat baik kepada aku. Aku kira sahabatku itu akan bersedia menerima kita satu dua hari di rumahnya yang meskipun sederhana tetapi aku kira cukup baik bagi kita untuk katakanlah bersembunyi. Pada saat seperti ini serta dalam keadaan kita sekarang, akan sangat sulit untuk mencari seseorang yang benar-benar dapat dipercaya. Aku yakin dan mempercayai sahabatku itu. Raden. Bukankah kau kenal Dimas Wiraprabah dengan baik ya, Raden? Kami bersama-sama berangkat dari Mataram, ketika aku bersama dengan beberapa orang mendapat perintah untuk menyusul Kang Jeng Adipati ke Demak, untuk membenahi pemerintahan barunya, maka kami adalah sahabat yang baik. Seakan-akan aku dan Dimas Wiraprabah tidak dapat berpisah. Bahkan seperti saudara kandung. Ketika keluarga kami menyusul ke Demak bersama beberapa keluarga yang lain, rasa-rasanya segala sesuatunya tidak akan pernah berubah. Apalagi jika pada suatu saat Dimas Wiraprabah datang kepadaku dengan senjata telanjang yang siap dihunjamkannya ke dadaku. Abdi yang sudah direngkuh seperti keluarga sendiri itu mengangguk hormat. Katanya, aku mengerti Raden. Tetapi aku masih memohon Raden untuk mempercayai sahabatku itu. Pada waktu yang paling pahit dari kehidupan sahabatku itu, aku sempat membantunya. Mungkin Raden pernah melihatnya seseorang yang datang menangis kepadaku untuk minta bantuanku. Aku pun mohon izin kepada Raden pada waktu itu beberapa hari untuk menyelesaikan persoalan yang menjeratnya pada waktu itu. Raden Yuda Tengara termangu-mangu sejenak. Namun orang bertutup wajah itulah yang kemudian menyahut, baiklah. Raden mencobanya. Kita dapat pergi ke rumahnya malam ini sebelum prajurit Demak itu menyusul Raden. Raden Yuda Tengara itu pun mengangguk-angguk sambil menjawab, baiklah. Kita akan mencobanya. Demikianlah, maka iring-iringan kecil itu pun kemudian bergerak dengan cepat. Mereka turun ke jalan yang lebih kecil dan bahkan kemudian mereka melewati lorong sempit. Di dini hari, sebelum fajar mereka telah berada di luar kota menyusup gerbang butulan yang tidak dijaga. Rumahnya tidak terlalu jauh, berkata Abdira dan Yuda Tengara itu. Rumah orang yang disebut sahabatnya itu memang tidak terlalu jauh. Mereka memasuki sebuah padukuhan kecil yang tidak terlalu banyak dihuni, karena letaknya yang rendah di pinggir sebuah sungai. Jika sungai itu meluap, maka padukuhan itu sering sekali mengalami banjir meskipun tidak terlalu berbahaya bagi penghuninya. Tetapi para penghuninya itu sama sekali tidak berniat untuk pindah mencari tempat baru yang lebih baik. Mereka mencintai kampung halaman tempat kelahiran mereka. Apalagi seisi padukuhan itu semuanya masih mempunyai hubungan darah serta sangkut paut kekeluargaan. Menjelang Fajar, iring-iringan kecil itu pun telah berada di sebuah halaman rumah yang memang tidak begitu besar, tetapi nampak rapi. Halamannya terhitung luas mengelilingi rumah yang tidak begitu besar itu. Bahkan kebun di belakang rumah itu agaknya memanjang sampai ke tepi sungai. Abdira dan Yuda Tengara itu pun kemudian mengetuk pintu peringgitan perlahan-lahan, agar tidak mengejutkan penghuninya. Sejenak kemudian, terdengar di dalam, siapa aku, di, aku siapa Wawu. Wawu, Kakang Wawu, terdengar langkah tergesa-gesa ke pintu. Demikian pintu terbuka, nampak seorang yang bertubuh tinggi kekurus-kurusan berdiri di belakang pintu. Kakang Wawu, sepagi ini Kakang sudah sampai di sini. Ada apa Kakang? Dan Kakang datang bersama siapa saja. Adi Kemin, aku akan langsung berterus terang kepadamu. Kami datang untuk minta perlindungan. Perlindungan, Kemin menjadi heran, perlindungan apa kami adalah buruan prajurit demat. Kami sedang bersembunyi untuk sehari saja. Besok kami akan melanjutkan perjalanan. Aku tidak tahu maksudmu, Kakang. Adi Kemin, yang datang bersamaku adalah saudara-saudaraku. Sedang dua orang di antaranya adalah Raden Yudatengara dan puteranya Raden Sabawa. Mereka adalah orang-orang Mataram yang terperosok di demat yang kini sedang mempersiapkan diri untuk melawan Mataram. Karena itu, maka kami, terutama Raden Yudatengara dan puteranya yang berpihak kepada Mataram itu telah diburu oleh para pemimpin di demat. Dengan demikian, maka kami berniat untuk bersembunyi barang sehari. Besok kami akan meninggalkan demat. Wajah kemimpun menjadi tegang. Dengan suara yang bergetar oleh gejolak perasaannya kemimpun berkata, Tetapi, tetapi aku tidak berani, Kakang. Jika ketahuan oleh para petugas di demat, maka bukan saja kalian yang akan mengalami kesulitan. Tetapi kami sekeluarga juga akan mengalami kesulitan. Tempat ini terhitung sepi, adik. Bukankah jarang sekali ada petugas atau prajurit demat yang sampai kemari? Kau keliru, Kakang. Wander, anak Kang Semin yang tinggal di ujung lorong ini menjadi prajurit di demat. Belum terlalu lama. Sementara itu kami semua telah dipersiapkan dengan latihan-latihan yang mantap untuk setiap saat berkumpul dan pergi ke Mataram. Bagaimana mungkin aku dapat memberikan tempat bersembunyi bagi kalian? Hanya satu hari, Adi. Kami akan masuk ke dalam rumahmu. Bahkan seandainya kami harus berada di kandang sekalipun. Besok pagi-pagi, kami akan meninggalkan rumah ini. Kami berjanji bahwa kami tidak akan keluar dari temipat yang kau berikan kepada kami selama kami berada di sini. Maaf Kakang, berkata orang itu, aku bersedia menolong Kakang apapun yang harus aku lakukan jika aku mampu. Tetapi tidak untuk bermusuhan dengan demat. Kakang sebaiknya tahu bahwa kami masih harus berlatih ke prajuritan sepekan dua kali. Semula kami berlatih sepekan tiga kali. Tetapi sekarang tinggal dua kali. Tetapi kami berada dalam ikatan seperti seorang prajurit. Bagaimana mungkin aku dapat memberikan tempat bagimu dan sekelompok orang-orang ini? Jika tidak ada orang yang mengetahui keberadaan kami di sini, bukankah tidak akan terjadi sesuatu? Maaf Kakang. Bukannya aku tidak mau menolong Kakang. Tetapi aku tidak berani. Jadi hanya sebatas inikah persahabatan kita selama ini Adi, sementara aku telah berbuat apa saja bagimu, bahkan mempertarufkan nyawaku. Aku tidak akan pernah melupakan pertolonganmu Kakang. Aku tahu bahwa kau telah mempertarufkan nyawamu. Tetapi justru karena itu, apakah keluarga ku yang telah kau persatukan dengan mempertarufkan nyawamu itu sekarang akan kau hancurkan sendiri? Jadi apakah artinya pertolongan dan pengorbananmu pada waktu itu jika pada suatu saat kau datang untuk merusaknya kembali? Adi, aku sama sekali tidak berniat untuk mengusik ketenteraman keluarga yang telah pulih kembali itu. Maaf Kakang. Jika Kakang bersembunyi di sini maka akibatnya akan sangat buruk bagi keluarga kami yang telah kau selamatkan dari kehancuran itu. Seharusnya Kakang sendiri menghargai apa yang pernah Kakang lakukan dengan mempertarufkan nyawa itu.